Mem, saya tahu sedikit tentang kolam reinkarnasi. Sen, kamu tahu bahwa bisrace kita sudah ada sejak lama. Saya tahu sebanyak yang Anda tahu. Flaming Moon mengangguk mendengar kata-kata Wang Chen. Dia tidak menyembunyikan apapun. Hati reinkarnasi dikatakan terkondensasi dari setiap siklus reinkarnasi di kolam reinkarnasi. Jika seseorang dapat menyempurnakannya, ia dapat menyelesaikan satu siklus reinkarnasi. Adapun jalan reinkarnasi, saya mendengar bahwa itu adalah tempat yang istimewa. Ini seperti reinkarnasi neraka. Melewatinya seperti mengalami seumur hidup. Jika seseorang dapat mencapai akhir, ia akan mampu melampaui dirinya sendiri dan membersihkan jiwanya. Basis budidaya seseorang juga akan meningkat. Bagi yang beruntung, menembus satu siklus reinkarnasi bukanlah mimpi. Itulah sebabnya semua orang di medan perang menaruh begitu banyak perhatian pada pembukaan kota Yan, terutama karena ini adalah siklus reinkarnasi biasa. Flaming Moon melanjutkan. Merasa, Wang Chen tersentak mendengar kata-kata Flaming Moon. Hati reinkarnasi dapat membantu seseorang bereinkarnasi. Betapa menantangnya jika langsung melompati siklus reinkarnasi. Jika dia bisa mendapatkan hati reinkarnasi. Wang Chen. Dia tidak berani membayangkan. Tapi setidaknya, jika dia bisa memurnikan hati reinkarnasi, Wang Chen akan bisa dengan mudah membunuh klon Gao San. Apakah dia mampu melawan tubuh asli Gao San? Dan jalur reinkarnasi. Meskipun tidak sekuat hati reinkarnasi, jika dia bisa mencapai akhir, itu tidak akan kalah dengan hati reinkarnasi. Menerobos siklus reinkarnasi dan membersihkan jiwa seseorang. Pembersihan jiwa mungkin tampak sia-sia, namun manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Khususnya bagi mereka yang mudah tersinggung atau mempunyai roh jahat, satu pembersihan jiwa mungkin cukup untuk membersihkan mereka dari segalanya dan memungkinkan mereka naik ke surga dalam satu langkah. Tidak heran para penggarap kuat itu menaruh begitu banyak perhatian pada kolam reinkarnasi. Pantas saja Tuan Muda Ketiga bisa melepaskan niat membunuhnya saat kolam reinkarnasi dibuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Wang Chen tahu betul bahwa dia sendiri pun akan membuat pilihan yang sama saat ini, bukan? Tuan Muda Ketiga ingin membunuhnya. Dengan kekuatannya, dia punya banyak peluang. Selama dia bertemu dengannya, dia mungkin tidak bisa lolos dari musibah ini. Tapi bagaimana dengan kolam reinkarnasi? Tapi hanya ada satu kesempatan, kan? Meskipun lebih dari satu orang bisa memasuki jalan reinkarnasi, hanya ada satu inti reinkarnasi. Lebih penting lagi, ini adalah alam rahasia reinkarnasi. Apakah kamu tahu tentang alam rahasia reinkarnasi? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Namun, sepertinya itu adalah tempat yang misterius. Manfaatnya pasti tidak kalah dengan jalan kelahiran kembali. Kalau tidak, Tuan Muda Ketiga manapun tidak akan terlalu mementingkan hal itu. Flaming Moon merenung. Flaming Moon telah membuat beberapa persiapan untuk perjalanan mereka ke Kota Yan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang alam rahasia reinkarnasi. Mungkin, tempat ini terlalu misterius. Mungkin Bisrace belum pernah memasuki tempat ini sebelumnya, jadi mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Apakah begitu? Wang Chen sedikit kecewa saat mendengar kata-kata Flaming Moon. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Alam rahasia reinkarnasi yang bahkan Flaming Moon tidak mengetahuinya. Alam rahasia reinkarnasi yang menggoda pavilion pembantaian naga. Tempat yang sangat penting bagi Tuan Muda Ketiga. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia mendapatkan banyak hal kali ini. Dia tidak menyangka akan mengetahui hal ini setelah membunuh Gao Shan. Tuan Muda Ketiga. Karena mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh, mari kita mulai sekarang. Karena mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh, Wang Chen tidak akan mundur kali ini. Wang Chen ingin memperjuangkannya. Kamu ingin bertarung. Flaming Moon terlalu akrab dengan Wang Chen. Dia melihat ekspresi Wang Chen dan bertanya langsung. Ya. Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Aku akan membantumu. Kilatan dingin melintas di mata Flaming Moon. Tuan Muda Ketiga. Mari kita lihat seberapa kuat sebenarnya Tuan Muda Ketiga. Dia benar-benar memaksa Wang Chen ke titik di mana dia tidak bisa melawan. Niat membunuh menyebar di hati Flaming Moon. Kekuatanmu sekarang. Mendengar perkataan Flaming Moon, Wang Chen tersenyum pahit dan bertanya. Ini juga yang membuat Wang Chen penasaran. Seberapa kuatkah Flaming Moon? Akatsuki adalah raja binatang alami dengan bakat tak terbatas. Setiap generasi Akatsuki ditakdirkan untuk menjadi orang paling kuat di klan binatang ajaib sejak lahir. Dia akan menjadi orang paling berkuasa di dunia. Saat itu, kekuatan Akatsuki sama sekali tidak kalah dengan Wang Chen. Faktanya, jika bukan karena Wang Chen terlalu lemah dan menekan Akatsuki, Wang Chen percaya bahwa Akatsuki akan menjadi lebih kuat. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu. Perpisahannya dari Flaming Moon berdampak kecil pada dirinya. Dipisahkan oleh ruang dan waktu, seberapa besar pertumbuhan Flaming Moon. Hal ini menggelitik rasa penasaran Wang Chen. Sebelumnya, saat Wang Chen dalam bahaya, Flaming Moon mengambil tindakan. Itu sangat cepat sehingga Wang Chen tidak bisa bereaksi tepat waktu. Aura kuat itu dilepaskan dan ditarik kembali, dan sudah terlambat bagi siapapun untuk merasakannya. Namun, Wang Chen yakin Flaming Moon sangat kuat. Dia tidak kalah dengan dia. Dalam perjalanannya, berapa banyak peluang yang dimiliki Wang Chen. Dia bahkan tidak bisa menghitungnya. Keberuntungannya bagus, bakatnya bagus, dan garis keturunannya sangat kuat, yang menjadikan Wang Chen seperti sekarang ini. Namun, dalam hal bakat dan garis keturunan, apakah bakat dan garis keturunan Akatsuki akan lebih rendah? Dibandingkan dengan keturunan bela diri suci, itu mungkin tidak kalah. Bagaimana pewaris raja binatang, raja dari klan binatang ajaib bisa lebih rendah? Ada pun peluang. Wang Chen punya peluang, apakah itu berarti yang lain tidak? Dunia ini sangat besar, dan peluang bisa muncul kapan saja. Sebagai raja iblis Flaming Moon, bagaimana mungkin dia tidak memiliki peluang di benua bulan merah yang misterius? Itu jelas mustahil. Faktanya, Flaming Moon punya banyak peluang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi semakin penasaran. He he dot aku. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Flaming Moon bersinar karena kegembiraan. Ya, berapa tingkat kekuatan anda? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivasi ulang sebanyak empat kali, dan kekuatan tempurku sebanding dengan enam kali lipat. Flaming Moon tersenyum. Dia berhak untuk bangga. Itu karena kekuatan Akatsuki dulunya sangat dahsyat. Namun, hanya sedikit orang yang bisa mencapai level ini sepanjang usianya. Dia, Flaming Moon, berhak untuk bangga. Memang kuat. Mendengar perkataan Flaming Moon, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Sangat kuat. Kekuatan tempur enam kali lipat. Dibandingkan dengan dirinya saat ini, dia mungkin sedikit lebih kuat, bukan? Kecuali dia mengeluarkan kuali langit dan bumi lagi, dia mungkin bisa melawan Flaming Moon. Namun, apakah Flaming Moon tidak punya trik apapun? Itu jelas mustahil. Jika kedua belah pihak bertarung, Wang Chen tidak memiliki peluang menang yang besar. Kamu mendapatkan warisan Bisking. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Ini belum lengkap. Flaming Moon berkata dengan suara yang dalam, ekspresinya sedikit rumit dan serius. Seperti yang diharapkan, Flaming Moon memperoleh warisan Bisking. Jika itu masalahnya, tidak mengherankan kalau dia telah mencapai level ini. Lagipula, Bisking juga berada pada level yang sama dengan Dewa Sejati. Namun, Flaming Moon sepertinya mengalami beberapa kesulitan. Apa yang telah terjadi? Atau ada sesuatu yang terjadi? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Kami akan membicarakannya ketika saatnya tiba, ceritanya panjang. Sekarang, kita harus pergi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bersaing untuk apapun. Flaming Moon tersenyum pahit. Baiklah, kita harus pergi. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Sekarang bukan waktunya untuk mengenang. Gao Zhan telah terbunuh. Berikutnya adalah kolam reinkarnasi. Berbalik dan melihat ke danau di depan, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Ayo pergi. Dengan teriakan lembut, Wang Chen dan Flaming Moon terjun menuju pusaran air raksasa. Sudah waktunya memasuki tempat ini. Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan Wang Chen kehilangan inisiatif. Mengenang sebelumnya juga menyebabkan Wang Chen membuang-buang waktu. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, apa yang akan terjadi? Hati reinkarnasi. Jalan reinkarnasi. Tanah rahasia reinkarnasi. Wang Chen, sebaliknya, sangat penasaran dan ambisius. Kalau dipikir-pikir, Flaming Moon mungkin juga sama. Jika itu masalahnya, biarkan mereka berdua bertarung bersama lagi. Sudah berapa lama sejak mereka bertarung berdampingan, Wang Chen melewatkannya. Kali ini, mereka akan menghadapi tantangan baru. Kali ini, mereka harus menghadapi lawan yang lebih kuat. Adapun rasa penasaran di hati Wang Chen. Mari kita kesampingkan semuanya untuk saat ini. Bagaimana jika kita berdiskusi menyeluruh setelah berhasil kembali dari kolam reinkarnasi? Danau itu sangat besar. Itu memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Wang Chen, yang baru saja mendekati tepi kolam reinkarnasi, menggigil. Seolah-olah semua darah di tubuhnya membeku saat ini. Rasa dingin yang menusuk tulang sudah cukup membuat seseorang terkesiap tak terkendali. Cepat, ayo turun. Mengedarkan energi kekacauan di tubuhnya, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Ambil ramuan ini dulu. Kamu terluka di pertarungan sebelumnya. Meski cederanya tidak serius, dampaknya tidak bisa diabaikan. Obat mujarab ini dapat membantu Anda pulih dengan cepat dan menahan dinginnya kolam reinkarnasi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon mengeluarkan dua ramuan dan berkata kepada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, Flaming Moon menelannya terlebih dahulu. Adapun sisanya, Wang Chen menelannya tanpa ragu-ragu. Desir. Saat ramuan itu memasuki mulutnya, arus hangat menyebar dari perutnya. Energi spiritual di langit melonjak dengan liar ke tubuh Wang Chen. Di dalam tubuhnya, dimanapun arus hangat melewatinya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya pulih dengan cepat. Obat mujarab yang sangat ampuh. Terlebih lagi, di bawah arus hangat, arus dingin yang mengalir ke tubuhnya sepertinya keluar pada saat ini. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Obat mujarab ini mungkin bukan barang biasa, bukan. Klan bis sangat kaya. Bagaimana orang biasa bisa mengeluarkan obat mujarab seperti itu? Namun, dengan bantuan ramuan ini, Wang Chen menjadi lebih percaya diri. Saat energi menyebar, Wang Chen dan Flaming Moon saling memandang dan terjun ke dalam kegelapan tak berujung. Ini adalah jalan menuju kedalaman kolam reinkarnasi. Di ujung jalan ini, ada kedinginan, kematian, darah, dan peluang. 2852 Di sekelilingnya gelap gulita. Langit dan bumi seakan berputar. Udara dingin yang menusuk tulang terus-menerus menyapu. Seluruh tubuhnya seakan terkoyak oleh angin kencang dan ombak. Wang Chen dan Flaming Moon dengan cepat pergi ke kedalaman danau dalam kegelapan. Harus dikatakan bahwa Wang Chen beruntung. Jika bukan karena bantuan obat mujarab dari Flaming Moon, perjalanannya tidak akan mulus. Rasa dinginnya cukup membuat Wang Chen mengeluarkan banyak energi. Angin dan ombak yang menakutkan sudah cukup untuk memperlambat Wang Chen. Tapi sekarang, dengan perlindungan obat mujarab, dampak udara dingin pada Wang Chen dikurangi seminimal mungkin. Bahkan energi di tubuhnya hampir tidak terkuras. Ini karena kecepatan pemulihan vitalitas ramuan itu lebih mengerikan daripada yang dibayangkan Wang Chen. Karena energi kacau Wang Chen, kecepatan dia menyerap energi dari dunia luar jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, selama reinkarnasi, Wang Chen akhirnya merasakan sedikit cahaya. Itu benar. Itu adalah cahayanya. Di bagian terdalam danau, Wang Chen benar-benar melihat cahaya. Itu sedikit berbeda dari kegelapan yang dia bayangkan. Tampaknya ini adalah dunia yang benar-benar baru. Baru setelah cahayanya mekar sepenuhnya, Wang Chen dapat melihat dunia di depannya dengan jelas. Itu sangat besar. Itu sangat luas. Hal pertama yang muncul di depan Wang Chen adalah ruang terbuka yang ukurannya hampir persegi. Itu meninggalkan jejak yang berantakan. Jelas sekali, ada pertempuran besar di sini sebelum ini. Bahkan ada bekas darah. Di bawah lampu hijau redup, ada lorong sempit di ujung alun-alun. Lorong itu mengarah langsung ke pintu masuk gua di ujung. Itu benar, itu adalah sebuah gua. Setiap gua yang mengjulang tinggi berdiri di ujung alun-alun. Sederhana dan bermartabat, dengan aura yang membuat orang ingin memujanya. Dia bertanya-tanya siapakah orang perkasa yang menemukan metode seperti itu. Ledakan. Raungan yang memekakkan telinga datang dari jauh. Wang Chen dan Flaming Moon, yang belum mendapatkan kembali pijakannya, saling memandang. Pertempuran telah dimulai. Di depan mereka, ada gelombang-gelombang udara dan ledakan yang mengerikan. Wang Chen dan Flaming Moon tahu bahwa pertempuran telah dimulai dan sedang berlangsung. Cepat, ayo kita lihat. Segera setelah itu, Wang Chen dan Flaming Moon bergegas maju sepanjang jalan sempit yang muncul di depan mereka. Bajingan, tetap di sini. Sialan, nak, buanglah hati reinkarnasi. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati tanpa penguburan. Kedalaman kolam reinkarnasi berada dalam kekacauan total. Serangkaian raungan marah terdengar. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka menyaksikan dengan panik ketika sesosok tubuh berlari ke depan seperti embusan angin. Sosok itulah yang telah merenggut hati samsara yang diperjuangkan semua orang. Itu adalah metode yang sangat aneh dan sulit dideteksi. Saat semua orang berkelahi, dia memanfaatkan situasi tersebut. Tanpa sadar, dia telah mengintai di depan hati samsara. Sepertinya dia sudah siap untuk ini. Dia telah melakukan semua persiapan dan berhasil dalam satu gerakan. Siapa yang bisa menerima ini? Hampir semua orang datang untuk jantung reinkarnasi. Bagaimana mereka bisa menyaksikannya jatuh ke tangan orang lain? Aliansi Sembilan Kota tidak akan menerimanya. Keluarga Gu tidak akan menerimanya. Gunung Sainte tidak mau menerimanya. Aliansi Pembunuhan Surga tidak akan menerimanya. Tentu saja, di antara mereka, pavilion pembantaian naga tidak diragukan lagi adalah yang paling marah. Sampah Wajah Tuan Muda Ketiga menjadi gelap. Dia sangat marah. Penghinaan Ini jelas merupakan penghinaan baginya. Sebenarnya ada seseorang yang dengan paksa merebut hati reinkarnasi tepat di depannya. Jika orang itu tidak muncul, hati samsara akan menjadi miliknya. Faktanya, jika orang itu sedikit lebih lambat, hati reinkarnasi pasti menjadi miliknya. Sayangnya, orang itu sudah siap. Tidak ada yang tahu kapan dia muncul di ruang ini. Tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul di sini. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu persis kapan pria terkutuk itu meletakkan formasi roh itu dan membodohi semua orang. Sudah berapa tahun sejak seseorang mempermalukan Tuan Muda Ketiga. Wang Chen adalah setengah Tuan Muda. Ya, Wang Chen hanyalah setengah Tuan Muda. Namun, sosok yang lolos di depannya bisa dihitung sebagai satu. Ekspresi Tuan Muda Ketiga sangat ganas dan mematikan. Tian Chen, kamu tidak bisa pergi. Serahkan ini padaku. Senior dan pelindung sudah menyiapkan formasi di dalam. Sial, jalan samsara sudah terbuka. Hal terpenting yang harus Anda lakukan sekarang adalah pergi ke sana. Melihat Tuan Muda Ketiga hendak mengejar, seorang pria parubaya dari pavilion pembantaian naga yang berdiri di samping Tuan Muda Ketiga mau tak mau merasa cemas. Kemarahan Tuan Muda Ketiga. Bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak tahu. Dia tahu betapa bangganya Tuan Muda Ketiga. Itulah sebabnya dia bisa merasakan betapa menakutkannya kemarahan Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga tidak bisa menerima dibodohi seperti ini. Namun, dia harus menanggungnya sekarang. Setelah hati samsara meninggalkan kolam reinkarnasi, yang tersisa hanyalah jalan samsara. Dengan kilatan cahaya, jalan samsara sudah mulai terbentuk. Tujuan pavilion pembantaian naga bukan hanya hati samsara. Alangkah baiknya jika mereka bisa mendapatkan hati samsara. Namun, dibandingkan dengan hati samsara, alam rahasia reinkarnasi jauh lebih penting. Kesanalah Tuan Muda Ketiga harus pergi. Kehilangan hati samsara adalah kerugian besar, tapi ada cara untuk menebusnya. Jika dia melewatkan kesempatan untuk memasuki alam rahasia reinkarnasi, tidak akan ada cara untuk menebusnya. Pavilion pembantaian naga telah mengirimkan begitu banyak orang dan membayar harga yang sangat mahal untuk membuka jalan bagi Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga tidak bisa membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Pria parubaya itu mengerutuk ketika dia berdiri di depan Tuan Muda Ketiga. Pergi dan temui senior dan pelindung. Serahkan ini padaku. Saya rasa tidak banyak orang yang mengejarnya. Aku akan mengembalikan hati samsara. Cahaya dingin muncul di mata pria itu, tapi dia sangat bertekad. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Mendengar perkataan pria parubaya yang bahkan lebih tua dari dirinya, Pangeran Ketiga berkata tanpa ekspresi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menekan amarah di dalam hatinya. Saat berikutnya, dia mengamati pria yang melarikan diri itu dalam-dalam. Dia berbalik dan berlari menuju bola cahaya yang muncul di belakangnya. Itu adalah pintu masuk menuju jalan reinkarnasi. Rasionalitasnya akhirnya mengalahkan amarahnya. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan pria parubaya itu, tidak banyak orang yang mengejarnya. Bagaimanapun, hanya ada satu hati samsara. Hanya satu orang yang bisa mendapatkannya. Namun, banyak orang yang bisa memasuki jalur reinkarnasi. Jika seseorang bisa mencapai akhir dari jalan reinkarnasi, manfaatnya tidak kalah dengan hati samsara. Dalam keadaan seperti itu, orang pintar manapun pasti tahu apa yang harus dilakukan. Terlebih lagi, dia telah meninggalkan seseorang untuk mengejar pria sembrono itu, bukan. Meski senior yang ditinggalkannya tidak terlalu berbakat, kemampuannya masih lumayan. Bagaimana mungkin seseorang yang telah berkultivasi lima kali hingga sempurna tidak mampu membunuh semut lemah itu. Dalam keadaan seperti itu, Tuan Muda Ketiga tahu apa yang harus dilakukan. Dan Gao San. Jika aku tidak salah, dia harus membawa Wang Chen untuk menemukanku, kan? Dia harus menerobos alam rahasia reinkarnasi sesegera mungkin. Wuss. Angin bersiul melewati telinganya. Semakin sedikit orang yang mengejarnya. Namun, masih ada empat atau lima orang yang mengejarnya. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan mengeluh tanpa henti. Namun, ini adalah situasi terbaik, bukan? Jika hati samsara belum pergi dan jalan reinkarnasi belum terbuka, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mengejarnya. Terutama Tuan Muda Ketiga yang menakutkan dan kuat itu. Jika dia mengejarnya secara pribadi, Jiang Chen Yuan tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Namun, pria itu seharusnya sedang tidak mood sekarang, kan? Meski bingung, Jiang Chen Yuan senang melihat hasil ini. Itu benar. Bukankah orang itu dikejar Jiang Chen Yuan? Bukankah orang yang muncul entah dari mana dan menggunakan cara misterius untuk merebut hati samsara? Bukankah itu Jiang Chen Yuan? Siapa sangka pria ini berasal dari keluarga Wang? Meski dikejar, dia mengeluh dalam hatinya. Namun, ketika dia memikirkan hati samsara dipelukannya, Jiang Chen Yuan tertawa. Sepertinya Tuan Muda Ketiga benar-benar menginginkan hal ini. Hahaha, aku akan membiarkanmu menang. N-Cek, aku akan membiarkanmu menang. Mari kita lihat apa yang dapat anda lakukan kali ini. Hehe, Wang Chen pasti sedang dalam mood yang baik saat mendengar berita ini. Aku ingin tahu apakah dia ada di sini atau tidak. Jiang Chen Yuan berlari dengan seluruh kekuatannya, dan ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Senyuman N-Asteris-Cek. Itu benar, kan? Sialan. Padahal situasinya sangat berbahaya, N-Asteris-Cek. N-Asteris-Cek tidak bisa menahannya bagaimanapun caranya. Siapa yang menyuruhnya seberuntung itu? Siapa yang menyuruhnya datang ke dunia asing seperti orang gila? Dan dunia ini ternyata adalah dasar dari kolam reinkarnasi. Jika hati samsara belum matang dan ada penghalang antara dia dan orang gila, mereka tidak perlu menunggu hingga hari ini untuk mengambil hati samsara. Namun, hal ini tidak menjadi masalah. Dengan kecerdasan dan kecerdasan Jiang Chen Yuan, ditambah dengan ketidakberdayaan dan kemalangan orang gila, bagaimana mungkin dia tidak siap? Sebuah formasi, tabir asap. Bagaimanapun, mereka berdua telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk formasi yang mencakup segalanya. Bahkan ketika Tuan Muda Ketiga dan yang lainnya datang, bagaimana mereka bisa tahu bahwa seseorang telah melakukan persiapan? Oleh karena itu, formasi ini bukanlah formasi yang sangat cemerlang. Faktanya, jika dalam waktu normal, Tuan Muda Ketiga mungkin telah menemukan formasi tersebut, tetapi sebenarnya diabaikan. Ini juga alasan kesuksesan orang gila dan Jiang Chen Yuan. Memikirkan hal ini, dia sangat senang. Jiang Chen Yuan penuh energi dan sepertinya berlari lebih cepat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan orang gila itu. He he, dia masih memiliki jalan reinkarnasi yang harus dilalui. Saya telah memberinya semua hal baik. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar, bukan? Memikirkan orang gila, Jiang Chen Yuan tersenyum. Kemudian, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berlari ke depan. Tidak peduli bagaimana orang-orang di belakangnya mengejarnya, Jiang Chen Yuan tidak pernah khawatir. Tak seorang pun boleh berpikir untuk merebut hati samsara ini darinya. Ini adalah kesempatan besar baginya. Dengan benda ini, dia seharusnya bisa menutup jarak antara dia dan Wang Chen, bukan? Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan tampaknya semakin termotivasi. 2853 Energi spiritual yang luar biasa. Itu benar, itulah yang dirasakan Wang Chen ketika dia melangkah ke dalam gua tempat tinggalnya. Bagian dalam gua tempat tinggal dan dunia luar tampak seperti dua dunia yang berbeda. Energi spiritualnya luar biasa, dan penuh vitalitas. Apakah ini rahasia di bawah kolam reinkarnasi? Mata Wang Chen dan Flaming Moon berbinar, dan mau tak mau mereka mempercepat. Ledakan. Ledakan. Serangkaian raungan datang dari depan. Secara tidak jelas, mereka bisa mendengar desiran angin dan raungan kemarahan. Sepertinya mereka semakin dekat. Apa yang sedang terjadi? Apa terjadi sesuatu di dalam? Merasakan aura yang mendekat dengan cepat, Wang Chen dan Flaming Moon saling memandang, ekspresi mereka serius. Tubuh keduanya menegang, bahkan siap menyerang kapan saja. Siapa yang tahu apa yang terjadi di depan? Siapa yang tahu kalau orang tersebut adalah teman atau musuh? Sialan, bajingan, apakah kamu anjing? Brengsek, jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Suara marahnya terdengar begitu jelas. Sesosok muncul di garis pandang Wang Chen. Itu dia. Melihat sosok itu dengan jelas, ekspresi Wang Chen menjadi aneh. Kita berada di pihak yang sama. Buru-buru menahan Flaming Moon yang hendak menyerang, Wang Chen berkata dengan ekspresi rumit. Jiang Chen Yuan. Itu benar. Bukankah orang yang berlari ke arah mereka adalah Jiang Chen Yuan? Siapa sangka mereka akan bertemu pria ini di sini? Kapan dia datang ke kolam reinkarnasi? Mengapa mereka tidak melihatnya sebelumnya? Selain Jiang Chen Yuan, sepertinya ada beberapa sosok yang mengejarnya. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang dilakukan Jiang Chen Yuan hingga menyebabkan keributan besar? Di mana orang gila itu? Melihat Jiang Chen Yuan, Wang Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan di benaknya saat itu. Sialan, nak, cepat selamatkan aku. Ya Tuhan, akhirnya kamu muncul. Kalau tidak, aku akan diburu sampai mati. Saat Wang Chen bingung, Jiang Chen Yuan, yang berlari di depan, melihat Wang Chen. Wang Chen. Saat melihat Wang Chen, Jiang Chen Yuan ingin menangis. Wang Chen benar-benar datang ke sini. Haruskah ini disebut keberuntungan? Atau apakah itu keberuntungan? Bagaimanapun, penampilan Wang Chen membuat Jiang Chen Yuan merasa seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Bagaimanapun, Jiang Chen Yuan telah membayar harga seteguk glut essence untuk melarikan diri sampai sekarang. Jika tidak ada yang membantunya, Jiang Chen Yuan benar-benar tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri hari ini. Orang-orang yang mengejarnya terlalu kuat. Tiga di antaranya dibudidayakan kembali sebanyak empat kali, dan dua di antaranya dibudidayakan kembali sebanyak lima kali. Barisan seperti itu. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak merasa takut. Namun, Wang Chen tampaknya sangat kuat. Tanpa ragu, Jiang Chen Yuan menyerang Wang Chen. Apa yang telah terjadi? Wang Chen bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Jiang Chen Yuan berlari di depannya. Wajah Jiang Chen Yuan pucat. Yang jelas, kondisinya tidak begitu baik. Hati reinkarnasi. Sialan. Aku telah mengambil hati reinkarnasi. Orang-orang ini jadi gila. Jiang Chen Yuan terengah-engah. Merasa. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen dan Flaming Moon saling berpandangan dan tidak bisa menahan nafas. Apa artinya memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang? Itu adalah Jiang Chen Yuan saat ini. Orang ini berbicara tentang hati reinkarnasi segera setelah dia membuka mulutnya. Apalagi dia benar-benar mendapatkan hati reinkarnasi. Ini sungguh sulit dipercaya. Lagi pula, berapa banyak ahli yang mengincar jantung reinkarnasi? Berapa banyak ahli yang ingin mendapatkannya? Bahkan Tuan Muda Ketiga adalah salah satunya. Seberapa kuatkah Jiang Chen Yuan? Wang Chen tahu betul. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan hati reinkarnasi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Anda duluan. Menekan keterkejutan di hatinya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tergesa-gesa. Ini karena orang-orang yang mengejarnya sudah ada di depannya. Hati reinkarnasi bersama Jiang Chen Yuan. Secara alami, Wang Chen tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan hati reinkarnasi, karena Jiang Chen Yuan memilikinya, apalagi yang bisa dilakukan Wang Chen. Membantu. Menekan perasaan rumit dan keterkejutan di hatinya, ekspresi Wang Chen berubah dingin. Apakah Anda bisa? Jiang Chen Yuan tercengang saat mendengar kata-kata Wang Chen. Ada beberapa ahli di sana. Wang Chen telah mengurus semuanya. Siapa pria di samping Wang Chen ini? Ekspresi Jiang Chen Yuan berubah aneh. Ayo pergi. Aku punya cara untuk melarikan diri. Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Jiang Chen Yuan masih ingin mengkhawatirkannya. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Momong-momong, kamu tidak harus mendapatkan air reinkarnasi. Kuang Ren sudah mendapatkannya. Dia seharusnya memasuki jalan reinkarnasi. Anda harus bergegas dan masuk. Jika tidak, jalan reinkarnasi akan segera ditutup. Jiang Chen Yuan menganggup ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Tanpa ragu-ragu, dia mengatakan ini pada Wang Chen. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Jiang Chen Yuan berlari ke kejauhan. Bajingan, tetaplah di sini. Melihat Jiang Chen Yuan berlari menjauh lagi, para seniman bela diri yang baru saja mengejarnya menjadi sangat marah. Lawanmu adalah aku. Bagaimana Wang Chen membiarkan orang-orang ini mengejar Jiang Chen Yuan? Dia menyipitkan matanya dan berhenti di depan orang-orang ini. Dia berkata tanpa ekspresi. Wang Chen, itu kamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen, kamu masih hidup. Setelah mendengar perkataan Wang Chen, mereka akhirnya melihat orang itu dengan jelas. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Wang Chen, beberapa orang yang mengejar Jiang Chen Yuan semuanya mengubah ekspresi mereka. Terutama pria parubaya dari pavilion pembunuh naga. Wang Chen. Dia masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Apakah Gao Zan gagal? Pria parubaya dari pavilion pembunuh naga terkejut. Sebagai anggota pavilion pembunuh naga, dia mengetahui kekuatan Gao Zan dengan sangat baik. Wang Chen sebenarnya selamat dari serangan Gao Zan. Apa maksudnya ini? Di mana Gao Zan? Dalam sekejap, udara seolah membeku, dan suasana terasa menyesakan. Tidak hanya orang dari pavilion pembunuh naga ini, tetapi orang lain yang mengejar Jiang Chen Yuan juga memiliki ekspresi tidak yakin. Apalagi jika ada anggota keluarga Gu dan seseorang dari Gunung Sainte di antara mereka. Bagaimana mungkin kedua orang ini tidak mengetahui orang seperti apa Wang Chen itu? Mereka tidak menyangka Wang Chen benar-benar akan ikut campur dan muncul di sini. Untuk sesaat, ekspresi beberapa orang tidak yakin. Bagaimana kekuatan Wang Chen? Semua orang pernah melihatnya di kolam reinkarnasi. Terutama saat mereka memasuki kolam reinkarnasi, Wang Chen menunjukkan kekuatan serangan terakhir. Berapa banyak orang yang hadir yang bisa menghentikannya? Meng Xin bertanya pada diri sendiri, mereka benar-benar menemukan bahwa mereka tidak dapat menolak. Dalam keadaan seperti itu. Bajingan, Wang Chen, kamu tidak bisa menghentikanku hari ini. Saat semua orang ragu-ragu, seorang lelaki tua berwajah pucat berteriak keras. Dia tidak peduli apakah itu Wang Chen atau bukan. Wang Chen. Wang Chen. Wang Chen dari keluarga Wang itu. Dia menjadi terkenal akhir-akhir ini, dan dia tampak sangat kuat. Biasanya, tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung perasaan orang seperti itu. Tapi saat ini, lelaki tua itu tidak terlalu peduli. Dia harus menangkap anak yang melarikan diri. Dia harus mendapatkan hati reinkarnasi. Orang tua itu sangat jelas tentang situasinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia tidak bisa berkembang sama sekali. Dia telah mencapai batasnya. Dalam kehidupan ini, jika dia tidak memiliki peluang besar, dia tidak akan bisa berkembang. Jika ini terus berlanjut, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun sampai dia mati. Dia tidak akan dibunuh, tapi hidupnya akan berakhir. Pada level mereka, masih ada orang yang bisa mencapai hari ini. Kecuali mereka bisa mendaki ke puncak baru. Inilah alasan mengapa dia datang ke Kota Yan. Kalau tidak, mengapa dia datang ke Kota Yan? Dia harus mendapatkan hati reinkarnasi. Ini adalah kesempatannya. Setelah kehilangan kesempatan ini, lelaki tua itu bahkan tidak tahu kapan dia harus menunggu kesempatan lain. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Bisa dikatakan ini adalah satu-satunya kesempatannya. Hati reinkarnasi pasti akan membantunya keluar dari kesulitan ini. Oleh karena itu, meskipun orang di depannya adalah Wang Chen, dia tidak akan peduli padanya. Saat ini, siapapun yang berdiri di depannya adalah musuhnya. Siapapun yang berani menghalangi jalannya adalah musuh bebu yutannya. Sambil mengaum, lelaki tua itu menerkam Wang Chen. Dia ingin melihat bagaimana Wang Chen akan menghalangi jalannya. Ledakan. Auranya meledak. Ketika lelaki tua itu menerkam ke depan, lorong yang sudah sempit itu menjadi semakin sempit. Hembusan angin dan ombak membuat orang sulit berdiri kokoh. Bang! Dengan sebuah pukulan, lelaki tua itu langsung menuju ke wajah Wang Chen. Dia memasang ekspresi gila di wajahnya. Di belakang lelaki tua itu, para lelaki dari keluarga Gu, Gunung Sainte, dan paviliun pembunuh naga semuanya memandang Wang Chen dengan sikap bermusuhan. Seseorang telah mengambil langkah pertama. Apalagi yang perlu mereka khawatirkan. Jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Wang Chen. Bahkan jika Wang Chen menang atau mundur dari pertempuran sebelumnya, dia pasti menghabiskan banyak energi, kan? Saat ini dia. Apalagi ada cukup banyak orang yang berdiri di sini. Kemampuan mereka tidak kalah. Jika mereka bisa menyerang Wang Chen bersama-sama. Memikirkan hal ini, mata beberapa orang menjadi lebih dingin. Sekarang mungkin merupakan kesempatan terbaik untuk menyerang Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Namun, saat orang-orang ini hendak bergerak, suara gemuruh terdengar bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Setelah suara gemuruh, lelaki tua yang pertama berlari keluar tiba-tiba membeku. Sebelum dia bisa mencapai Wang Chen, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah, dan pupil matanya membesar dalam sekejap. Bang! Suara membosankan terdengar pada saat bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Wajah lelaki tua itu berubah. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia memandang pemuda di depannya seolah-olah dia melihat hantu. Wajahnya penuh rasa tidak percaya dan ketakutan. Itu benar. Itu bukan Wang Chen. Itu adalah bulan menyala. Flaming Moon mulai bergerak. Saat lelaki tua itu bergerak, Flaming Moon pun bergerak. Saat lelaki tua itu bergegas ke depan Wang Chen, gerakan Yan Yue sudah meledak. Cepat. Itu adalah langkah yang sangat cepat. Dengan satu gerakan, langit dan bumi menjadi gelap. Saat ini, Flaming Moon menunjukkan kecepatannya yang ekstrim. Flaming Moon juga menunjukkan kemampuannya secara ekstrim. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Hari ini, pada saat ini, adalah hari di mana Flaming Moon bertarung demi Wang Chen lagi. Mengapa Flaming Moon menahan diri? 2854. Sudah bertahun-tahun sejak dia berjuang untuk Wang Chen. Pada saat ini, Flaming Moon bertarung demi Wang Chen sekali lagi. Mengapa Wang Chen harus melawan orang tua di depannya? Pada saat itu, Flaming Moon melayangkan pukulan. Kecepatannya tak tertandingi, dan sangat aneh. Itu bahkan tidak memberi orang tua itu kesempatan untuk bereaksi atau memblokirnya. Bang! Suara tabrakan yang teredam meledak dan sosok lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Retak-retak. Secara tidak jelas, suara patah tulang yang teredam terdengar. Puff! Dengan wajah penuh ketakutan, mata lelaki tua itu membelalak dan tiba-tiba dia mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terlempar seperti batu besar. Kekuatan mengerikan itu sepertinya telah menembus seluruh tubuhnya. Tulang-tulang di tubuhnya tampak bergetar dan patah. Sangat kuat. Di tengah serangan yang mengerikan itu, lelaki tua itu tidak bisa memikirkan hal lain selain itu. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Kenapa ini terjadi? Dia jelas-jelas langsung menuju Wang Chen. Wang Chen adalah satu-satunya musuh di matanya. Kapan pemuda ini membunuh jalan keluarnya? Siapa dia? Kenapa dia begitu kuat? Sejak kapan Wang Chen mendapat bantuan dari orang yang begitu kuat? Bang! Setelah terbang puluhan meter, tubuh lelaki tua itu mendarat dengan keras di lorong sempit. Bang! Dampak yang sangat besar menyebabkan lorong tersebut berguncang. Jika bukan karena lorongnya sangat kokoh, seluruh gua akan runtuh akibat benturan tersebut. Kesunyian! Setelah ledakan keras, hanya ada keheningan di lorong. Beberapa orang yang awalnya bersiap untuk menyerang melebarkan mata mereka dan memandang Flaming Moon dan Wang Chen dengan tidak percaya. Pada saat itu, guncangan yang ditimbulkan oleh Flaming Moon tidak ada bandingannya. Semua orang siap secara mental agar Wang Chen menjadi sangat kuat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pemuda di sebelah Wang Chen akan begitu kuat. Mereka merasa tercekik. Udara sepertinya membeku. Huff! Lima penanaman kembali pada tahap awal. Anda berani bersikap sombong dengan kekuatan seperti itu. Flaming Moon tidak terganggu oleh dampak mengejutkan tersebut. Setelah mengirim seorang lelaki tua terbang dengan serangan yang bersih dan tajam, mata Flaming Moon menunjukkan sedikit rasa jijik. Lima budidaya kembali. Benar sekali, inilah kekuatan orang tua yang menyerang. Di medan perang, prajurit tingkat ini bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Namun, kekuatan seperti itu tidak cukup di depan Wang Chen dan Flaming Moon. Mati! Flaming Moon tidak peduli dengan reaksi orang lain. Setelah mengejek dengan dingin, dia bergerak dalam sekejap. Siu-siu-siu. Satu demi satu, sosok ilusi muncul. Hembusan angin kencang menyapu seluruh area. Tidak! Perasaan bahaya yang sangat besar menyelimuti lelaki tua berwajah pucat itu. Pupil matanya mengerut, dan dia menunjukkan ekspresi ngeri. Es dingin. Rasa dingin yang tak ada habisnya sepertinya menyelimutinya dalam sekejap, membuatnya sulit bernapas. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka untuknya. Ada begitu banyak bayangan. Untuk sesaat, lelaki tua itu bahkan tidak tahu siapa Flaming Moon yang sebenarnya. Bang! Di tengah seruan lelaki tua itu, terdengar suara gemuruh lagi. Puff! Puff! Darah berceceran, dan kabut darah memenuhi udara. Bau darah langsung memenuhi udara. Sosok lelaki tua itu sekali lagi dikirim terbang oleh Flaming Moon. Itu masih sangat mendominasi, seperti pisau panas menembus mentega, tak terbendung. Pada saat ini, Flaming Moon seperti iblis yang turun. Bang! 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 Itu adalah penindasan sepihak. Dalam kecepatan angin puyuh, Flaming Moon menyelesaikan lusinan serangan dalam sekejap mata. Suara tabrakan yang terus-menerus seperti ledakan petasan, masih melekat di telinga. Jeritan lelaki tua itu benar-benar tenggelam oleh desiran angin, raungan tumpul, dan suara patah tulang. Yang ada hanya darah yang terus muncrat. Ini adalah pertarungan pada level yang sangat berbeda. Flaming Moon benar-benar menekannya. Setelah puluhan serangan, akhirnya ketika lelaki tua itu sekarat, Flaming Moon tidak lagi ragu-ragu. Mati! Suara dingin itu terdengar seperti berasal dari neraka, membawa serta panggilan kematian. Cahaya ungu melintas di langit, membawa serta cahaya kematian, seperti sabit malaikat maut. Puff! Akhirnya, tubuh lelaki tua itu terbelah dua karena gerakan ini. Meninggal dunia. Samar-samar, suara robekan yang tumpul terdengar. Faktanya, sebelum lelaki tua itu sempat berteriak, jiwanya terbelah menjadi dua. Mengaum! Raungan tumpul dari Flaming Moon terdengar. Jiwa yang telah terkoyak bahkan ditelan oleh Flaming Moon dalam satu tegukan. Dia benar-benar mati, tidak ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Jiwa ilahinya hancur total. Merasa! Ketika sosok Flaming Moon kembali berdiri diam, ekspresi semua orang berubah. Kesunyian, itu masih merupakan keheningan yang tak tertandingi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat kuat, budidaya ulang lima kali, itu adalah pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi kembali sebanyak lima kali. Dia benar-benar ditekan. Ini adalah pembantaian, penindasan sepihak. Dia, kekuatannya, dia telah berkultivasi kembali setidaknya enam kali. Setelah beberapa saat, melihat ke arah Flaming Moon yang telah berbalik, keempat orang yang mundur ke kejauhan saling memandang. Wajah mereka menjadi pucat. Mengejutkan. Yang ada hanya keterkejutan di hati mereka. Rangkaian serangan dari Flaming Moon sebelumnya begitu cepat hingga menyilaukan, dan begitu ganas hingga membuat heboh. Dari mana datangnya pembangkit tenaga listrik ini? Mengapa tidak ada seorang pun yang pernah melihat atau mendengar tentang dia sebelumnya? Apa hubungannya dengan Wang Chen? Di tengah keterkejutan itu, ada terlalu banyak raguan di hati setiap orang. Pembangkit tenaga listrik yang muncul entah dari mana, Flaming Moon, seperti sebuah misteri, mendominasi pikiran semua orang. Serangan yang tak tertahankan itu seperti mimpi buruk, terus-menerus terulang kembali di benak semua orang. Mungkin hanya mereka yang tahu betapa mengejutkan dan menakutkannya hal ini. Mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Tanpa disadari, keempat orang pucat itu sudah bermandikan keringat dingin. Ayo pergi. Merasakan tatapan Flaming Moon, salah satu dari empat orang itu berteriak, berbalik, dan berlari menuju kedalaman terowongan. Wang Chen sendiri sudah cukup kuat, tapi sekarang tampaknya ada keberadaan yang lebih kuat. Bagaimana mereka masih memiliki keinginan untuk bertarung? Jika mereka terus tinggal di sini, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Pada saat ini, bagaimana mungkin keempat orang itu masih mengingat alasan mereka mengejarnya? Hati reinkarnasi yang luar biasa, pria terkutuk. Mereka semua bisa nyahlah. Tetap hidup. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Mereka sudah sangat ketakutan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali. Dari empat orang yang hadir, dua orang telah melakukan budidaya ulang sebanyak empat kali, dan dua lainnya telah melakukan budidaya ulang sebanyak lima kali. Bagaimana mereka bisa melawan barisan seperti itu? Terlebih lagi, dengan kekuatan Wang Chen. Berlari. Melarikan diri adalah pilihan terbaik yang bisa dia buat. Tanpa hati reinkarnasi, itu hilang. Tidakkah mereka melihat begitu banyak orang yang cukup pintar untuk tidak mengejar mereka? Memikirkan hal ini, keempat orang itu memilih mundur tanpa ragu-ragu. Chen. Melihat keempat orang itu berbalik dan melarikan diri, Flaming Moon mengerutkan kening dan menatap Wang Chen. Mengejar mereka. Jika mereka mau, dengan kekuatan Wang Chen dan Flaming Moon saat ini, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Apalagi Flaming Moon bisa membunuh mereka berempat sendirian. Lupakan, biarkan mereka pergi. Hal terpenting bagi kami saat ini adalah jalur reinkarnasi. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Melihat ke arah keempat orang itu melarikan diri, Wang Chen menyipitkan matanya. Jika memungkinkan, Wang Chen juga ingin menghentikan keempat orang ini. Perlu diketahui bahwa ada orang-orang dari keluarga Gu, Aliansi Sembilan Kota, dan juga orang-orang dari Gunung Sainte. Orang-orang ini adalah musuhnya. Beberapa orang yang hadir adalah kekuatan mutlak dari kekuatan-kekuatan ini. Jika semuanya tetap tinggal, itu pasti akan bermanfaat bagi Wang Chen. Bagi keluarga Wang, ini akan sangat melegakan. Namun, sekarang bukan waktunya membunuh orang-orang ini. Pikiran Wang Chen jernih. Kuncinya sekarang adalah jalur reinkarnasi. Ketika jalur reinkarnasi dibuka, mereka harus memasuki jalur reinkarnasi sesegera mungkin. Jika tidak, ketika jalur reinkarnasi ditutup, perjalanan Wang Chen akan sia-sia. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja dihadapannya? Jadi bagaimana jika dia membiarkan orang-orang ini pergi sekarang? Tidakkah mereka melihat bahwa Tuan Muda Ketiga bisa melepaskannya untuk saat ini? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip. Target sebenarnya dia dan Flaming Moon adalah alam rahasia reinkarnasi. Hati reinkarnasi telah direnggut oleh Jiang Chen Yuan. Ini diluar dugaan Wang Chen, tapi juga merupakan hasil terbaik. Jika tidak, bahkan jika Wang Chen bergegas ke sana, akan sulit bagi Wang Chen untuk mengambil hati reinkarnasi, bukan? Ini adalah kesempatan Jiang Chen Yuan. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi Tuan Muda Ketiga jika hati reinkarnasi direnggut. Wang Chen tertawa dingin. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak mengejar mereka. Ini sungguh mengejutkan. Lagipula, dari perkataan Gao Zan, hati reinkarnasi sangat penting bagi Tuan Muda Ketiga. Namun, dia mampu melepaskannya dan memilih untuk memasuki jalan reinkarnasi dengan begitu tegas. Tekad ini menunjukkan betapa menakutkannya Tuan Muda Ketiga. Itu juga menunjukkan betapa pentingnya alam rahasia reinkarnasi bagi Tuan Muda Ketiga. Secara kebetulan, Jiang Chen Yuan telah merusak salah satu rencana Tuan Muda Ketiga. Kali ini giliran Wang Chen. Jika Jiang Chen Yuan bisa merebut hati reinkarnasi dari mata semua orang, mengapa Wang Chen tidak bisa masuk ke alam rahasia reinkarnasi tepat di depan hidung Tuan Muda Ketiga? Ayo, kita pergi ke jalur reinkarnasi. Bagaimana Tuan Muda Ketiga akan membuka alam rahasia reinkarnasi? Saya ingin melihat apakah kita akan membiarkan dia sukses kali ini. Wang Chen berkata dengan suara rendah sambil melihat ke arah Flaming Moon. Ini adalah bagian terpenting dari rencana tersebut. Itu juga merupakan risiko yang sangat berbahaya. Namun, itu sangat berharga. Selama dia bisa menggagalkan rencana Tuan Muda Ketiga, Wang Chen bersedia mengambil risiko. Jika tidak, jika Tuan Muda Ketiga berhasil, Wang Chen benar-benar akan menunggu kematian. 2.855 Setelah mengambil keputusan, Wang Chen dengan cepat membawa Flaming Moon ke kedalaman gua. Apa yang dilihatnya benar-benar berantakan. Jelas sekali bahwa pertempuran yang tak tertandingi telah terjadi di sini. Noda darah terlihat di mana-mana, bahkan banyak anggota tubuh yang patah. Bau darah meresap di udara, menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening tanpa sadar. Ini adalah bagian gua yang paling dalam. Sayangnya, ketika Wang Chen tiba, tidak ada seorang pun di sana. Jelas sekali, semua orang telah menerobos ke jalan reinkarnasi. Jalan reinkarnasi ada di sana. Cepat! Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, Flaming Moon buru-buru berkata kepada Wang Chen setelah melihat adegan ini dan mengerutkan kening. Mengikuti pandangan Flaming Moon, tidak jauh dari sana, ada bola cahaya yang menyusut dan meredup. Bola cahaya itu adalah pintu masuk menuju jalan reinkarnasi. Chen, ayo cepat masuk. Kalau tidak, begitu cahayanya menghilang, kita tidak akan bisa memasuki jalan reinkarnasi. Setelah memasuki jalan reinkarnasi, Anda harus menanggungnya. Jika tidak, kamu akan diusir dari kota Yan. Flaming Moon menambahkan. Aku tahu. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen kaget. Diusir dari kota Yan. Apakah ini hukuman dari jalan reinkarnasi? Jika itu masalahnya, jalan reinkarnasi ini tidak akan mudah untuk dilalui. Ayo pergi. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menganggup ke arah Flaming Moon. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen dan Flaming Moon melintas, berlari menuju bola cahaya. Sosoknya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, Wang Chen bergabung dengan bola cahaya. Ledakan. Saat dia memasuki bola cahaya, Wang Chen merasa seolah-olah seluruh dunia telah meledak. Jiwa ilahinya terasa seolah-olah akan terkoyak. Tak terkendali, Wang Chen mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Rasa sakit yang datang dari jiwa ketuhanannya yang terdalam langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah kekuatan sobek yang kuat terus-menerus merobek tubuh dan jiwa Wang Chen. Dalam benaknya, adegan-adegan melintas, seolah-olah itu memutar ulang kehidupan Wang Chen. Saat ini, Wang Chen merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Bagaimana ini mungkin? Situasi ini membuat Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dia melihat sekelilingnya. Flaming Moon tidak terlihat. Ada hamparan putih luas di sekeliling mereka. Mereka tidak tahu di mana Flaming Moon berada. Tubuh Wang Chen melayang ke depan. Membekukan. Merasakan krisis saat ini, ekspresi Wang Chen tenggelam dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Inikah ujian untuk memasuki jalur reinkarnasi? Wang Chen tidak berani gegabuh. Pada saat itu, emosi negatif Wang Chen sepertinya telah terangsang sepenuhnya. Jika dia tenggelam dalam emosi negatif, bukankah jiwa dewanya akan terluka parah? Jika itu masalahnya, Wang Chen akan terlempar keluar dari bola cahaya ini dalam sekejap mata dan kehilangan hak untuk memasuki jalan reinkarnasi. Dia bahkan mungkin akan diusir dari kota Yan. Bagaimana Wang Chen bisa menerima situasi seperti itu? Dia tidak bisa memperjuangkan jantung reinkarnasi. Namun, Wang Chen pasti tidak akan melewatkan kesempatan jalan reinkarnasi. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru mendesak bayi reinkarnasi untuk mengendalikan jiwa ilahinya. Pada saat yang sama, dia memfokuskan pikirannya pada platform spiritualnya, menjaganya tetap jernih dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Dalam keadaan seperti itu, jiwa ilahi Wang Chen yang kuat menunjukkan efek terbesarnya saat ini. Saat bayi reinkarnasi membuka matanya, Wang Chen sepenuhnya menstabilkan jiwa ilahinya. Seolah-olah semua rasa sakit telah hilang dalam sekejap. Seolah-olah semua emosi negatif telah hilang dalam sekejap. Saat semuanya menjadi tenang, Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Hamparan warna putih yang semula luas tiba-tiba menghilang. Melihat sekeliling lagi, Wang Chen melihat bahwa dia berdiri di jalan yang sederhana dan tanpa hiasan. Jalan ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Seolah-olah sudah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu jelas dan memancarkan aura kuno yang berat. Di jalan, ada banyak rune aneh yang sangat mendalam. Bulan menyala. Dengan sangat cepat, Wang Chen menyadari bahwa sosok Flaming Moon telah muncul tidak jauh darinya. Benar sekali, bukan Flaming Moon. Jadi, mereka tidak pernah berpisah. Flaming Moon sebenarnya berada di sisinya selama ini. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Bukan hanya Flaming Moon, ada beberapa sosok tidak jauh dari Wang Chen. Orang-orang ini tampak tersesat dan kesakitan, seolah-olah mereka masih tenggelam dalam dunia tanpa batas. Mereka sepertinya sedang berjuang di jalan reinkarnasi. Keluarga Gu. Wang Chen bahkan melihat sosok yang familiar di antara orang-orang ini. Benar, bukankah itu seseorang dari keluarga Gu. Itu adalah orang dari keluarga Gu yang mengejar Jiang Chen Yuan dan dihentikan oleh Wang Chen. Dia memang memasuki jalan reinkarnasi. Namun, sepertinya dia sedang dalam masalah sekarang. Mati. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Dia tidak bisa mengejar orang ini sebelumnya karena jika mereka bertarung, bahkan jika Wang Chen dan Flaming Moon bisa menang dan membunuh keempat orang itu, itu akan membuang banyak waktu. Wang Chen tidak bisa membuang waktu itu. Tapi sekarang. Sekarang orang dari keluarga Gu berperang melawan jalan reinkarnasi, Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan. Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen melancarkan pukulan tanpa ragu-ragu, membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak. Seolah-olah dia merasakan serangan Wang Chen, pria keluarga Gu yang kebingungan itu tiba-tiba menjerit putus asa. Bang. Bang. Bunyi gedebuk terdengar. Tubuhnya bergetar hebat. PT UI. Pria dari keluarga Gu memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi sangat pucat. Hem. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Wang Chen mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak terbang mundur seperti yang dia bayangkan. Sosok itu bahkan tidak bergerak sedikitpun. Namun, pemandangan yang lebih aneh lagi muncul pada saat ini. Setelah serangan habis-habisan Wang Chen dan setegup darah, pria dari keluarga Gu tiba-tiba menjadi pucat. Dia melebarkan matanya dan wajahnya yang kebingungan kembali tenang. Wang Chen. Kamu bajingan. Seolah menyadari sesuatu, pria itu meraung dan mengumpat dengan gila. Wang Chen. Dia melihat Wang Chen dan mengetahui apa yang telah dilakukan Wang Chen. Ekspresinya sangat ganas. Dia tahu betul bahwa peluangnya telah dirusak oleh Wang Chen. Di tengah auman pria itu, sosoknya mulai kabur dengan cepat. Pada akhirnya, dia menghilang dari pandangan Wang Chen. Dia juga menghilang dari jalur reinkarnasi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Wang Chen mengerutkan kening saat melihat ini dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku tidak bisa membunuhnya. Anda tidak dapat membunuh siapapun di jalur reinkarnasi. Jika dia gagal, dia akan secara otomatis diteleportasi keluar dari kota Yan dan kehilangan hak untuk menantang. Seolah merasakan kebingungan Wang Chen, suara Flaming Moon terdengar dari samping Wang Chen. Flaming Moon jelas tahu lebih banyak tentang jalur reinkarnasi daripada Wang Chen. Mengirimnya keluar dari jalur reinkarnasi. Wang Chen bingung saat mendengar kata-kata Flaming Moon. Ya, rumor mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mati di jalur reinkarnasi. Sepertinya itu benar. Jalur reinkarnasi dapat bereinkarnasi tanpa mengalami kematian. Namun, jika seseorang terluka parah atau tertekan oleh jalur reinkarnasi, dia pasti akan diusir dari jalur reinkarnasi atau bahkan keluar dari kota Yan. Oleh karena itu, Anda dapat mengusir orang ke sini, tetapi Anda tidak dapat membunuh mereka. Sama seperti pria itu tadi, dia dikirim saat dia dalam bahaya. Flaming Moon menjelaskan dengan suara rendah. Jadi begitu. Wang Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata Flaming Moon. Jalur reinkarnasi. Sungguh suatu keberadaan yang ajaib. Namun sayang sekali dia melewatkan kesempatan ini. Kalau tidak, Wang Chen mungkin bisa membunuh cukup banyak musuhnya. Wang Chen tidak bisa menahan nafas ketika memikirkan hal ini. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Sepertinya itu bukan hal yang buruk. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia segera tertawa. Meskipun dia tidak bisa membunuh orang-orang ini, setidaknya dia bisa mengusir mereka, bukan. Bukan hal yang buruk bagi Wang Chen untuk menekan musuh-musuhnya sehingga mereka tidak bisa mendapatkan peluang sebanyak-banyaknya. Faktanya, ini adalah kesempatan bagi Wang Chen. Karena Wang Chen tahu betul apa tujuan utamanya kali ini ketika dia melangkah ke tempat ini. Kali ini, tujuan utama Wang Chen adalah melawan Tuan Muda Ketiga. Dia ingin bersaing dengan Tuan Muda Ketiga untuk mendapatkan hak memasuki alam rahasia reinkarnasi. Jika mereka benar-benar bertarung, Wang Chen tahu betul bahwa peluangnya untuk menang sangat kecil. Jika dia tidak berhati-hati, Wang Chen mungkin akan dikirim ke Tuan Muda Ketiga untuk dibunuh. Wang Chen sangat jelas tentang risiko yang ada. Namun, karakteristik khusus dari jalur reinkarnasi memberi Wang Chen kesempatan. Jika tidak ada yang mati di jalur reinkarnasi, itu berarti Tuan Muda Ketiga tidak mungkin membunuh Wang Chen. Paling tidak, karakteristik khusus ini membuat Wang Chen benar-benar tidak terkendali. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kelihayan. Paviliun Pembunuh Naga, Keluarga Gu, Aliansi Sembilan Kota, Gunung Sainte, Aliansi Pembunuhan Surga, dan Keluarga Gunung Yin Yu. Kami akan mengusir sebanyak yang kami bisa. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Jalan reinkarnasi ditakdirkan menjadi jalan balas dendam gila Wang Chen. Karena mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh, Wang Chen harus memberikan hadiah besar kepada musuh-musuh ini, bukan? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Ayo pergi. Wang Chen berkata kepada Yan Yue segera setelah dia selesai berbicara. Oke, ayo pergi. Ayo bertarung berdampingan. Mendengar perkataan Wang Chen, Flaming Moon langsung mengetahui rencana Wang Chen. Bagaimana mungkin Flaming Moon tidak mengetahui bahwa Wang Chen adalah musuh kekuatan itu? Jika mereka benar-benar melakukan apa yang dikatakan Wang Chen dan sepenuhnya memotong peluang orang-orang ini, itu bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi musuh. Mengapa mereka harus takut menyinggung dua orang lagi? Mata Flaming Moon menjadi aneh. Karena itu masalahnya, mengapa tidak menjadi gila? 2856 Saat Flaming Moon terbangun dari ujian jalur reinkarnasi, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke depan. Di depan mereka diselimuti lapisan kabut tipis. Itu seperti mimpi, memberikan perasaan nyata. Apa yang tersembunyi di sana? Wang Chen tahu betul bahwa ujian jalan reinkarnasi tidak sesederhana itu. Jalan ini pasti penuh duri dan kegelisahan. Apa yang baru saja mereka alami hanyalah ujian paling sederhana dari jalur reinkarnasi. Kesulitan yang menanti mereka akan semakin besar. Ayo pergi. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Ledakan. Dengan satu langkah, seluruh dunia seakan berguncang. Dengan satu langkah, seluruh jalur reinkarnasi tampak bergetar. Suara mendesing. Lapisan kabut yang semula menyelimuti Wang Chen seakan bergulung seiring dengan langkah Wang Chen. Samar-samar, Wang Chen melihat sekelilingnya tampak berubah. Chen kecil, apa yang kamu lakukan? Ayo berlatih. Dengan kabur, Wang Chen melihat sosok yang dikenalnya dan mendengar suara yang dikenalnya. Ayah! Ayah! Saat melihat sosok yang dikenalnya itu, mata Wang Chen tidak bisa menahan sedikitpun basah. Entah sudah berapa kali sosok ini muncul dalam mimpinya. Dia tidak menyangka akan muncul di hadapannya lagi hari ini. Wang Chen menyadari bahwa pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke masa ketika dia masih muda. Dia tampaknya menjadi sangat kecil. Terlalu banyak orang yang dikenalnya sekali lagi muncul di hadapannya. Keluarga yang akrab itu, ayah yang akrab itu, saudara lelaki yang akrab itu. Ilusi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk berhenti berpikir. Dia buru-buru mengaktifkan bayi reinkarnasi untuk menstabilkan semangatnya dan menekan pikirannya. Ekspresi Wang Chen tidak yakin. Tidak, inilah kekuatan waktu. Dengan sangat cepat, Wang Chen sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah. Itu bukanlah ilusi. Segala sesuatu yang ada di hadapannya tidak lagi sesederhana ilusi. Wang Chen pernah mengalami banyak ilusi di masa lalu. Dengan kekuatan jiwa ilahi Wang Chen saat ini, tidak banyak ilusi yang dapat membuat Wang Chen merasa seperti ini, dan tidak ada ilusi yang dapat membuat suasana hati Wang Chen begitu berfluktuasi. Faktanya, Wang Chen bisa merasakan kekuatannya memudar. Inilah kekuatan waktu, kekuatan reinkarnasi. Sepertinya dia mengalami sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Apakah ini jalan reinkarnasi? Seharusnya begitu, kan? Mengalami kehidupan baru, mengalami reinkarnasi baru, membersihkan jiwa secara menyeluruh. Hanya dengan cara ini dia dapat sepenuhnya melepaskan masa lalu, sepenuhnya melepaskan roh jahat di dalam dirinya, dan menjernihkan pikirannya sepenuhnya. Hanya dengan cara ini dia bisa membuka jalan menuju puncak. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi tenang. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah mengalaminya dengan cermat. Dia tidak ingin berkubang di dalamnya dan harus melepaskannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menutup matanya. Setelah menarik nafas dalam dua kali, Wang Chen membuka matanya lagi dan melihat segala sesuatu di depannya. Wang Chen memperhatikan dengan tenang dan sekali lagi memilih untuk bergerak maju. Waktu berlalu dengan cepat. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, waktu sepertinya berubah. Dalam sekejap mata, Wang Chen melihat malam yang membawa bencana itu. Meskipun dia menonton adegan ini sebagai pengamat, Wang Chen masih merasakan sakit yang menyayat hati. Melihat orang-orang yang dicintainya jatuh ke dalam genangan darah satu persatu, Wang Chen merasa tidak berdaya. Dia tahu betul bahwa ini adalah efek dari kekuatan reinkarnasi, dan dia harus melepaskannya. Namun, Wang Chen juga tahu betul bahwa sangat sulit baginya untuk melepaskannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lepaskan. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi. Ayah, aku akan membalaskan dendam kalian semua. Akhirnya, ketika dia melihat api, Wang Chen meraum dengan ganas. Biarkan saja. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya? Ini adalah obsesinya. Dia tahu bahwa dia harus melepaskan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Bukankah begitulah kehidupan? Banyak orang yang sama. Bukan hanya Wang Chen. Banyak orang tidak bisa melepaskan obsesinya. Kalau tidak, bagaimana bisa dianggap obsesi? Terutama Wang Chen, dia tidak bisa melepaskannya. Ini karena Wang Chen tahu betul apa yang diinginkannya. Pembalasan dendam. Dari dulu hingga sekarang, keyakinan inilah yang menjadi motivasi terbesar Wang Chen untuk bertahan dan maju. Dari kehancuran Gunung Donglin, hingga Raja Pengobatan di Benua Tengah, keluarga San, dan keluarga Teng. Bahkan perkembangan berkelanjutan keluarga Wang disebabkan oleh obsesi ini. Jika tidak, Wang Chen akan memiliki waktu yang lebih mudah. Tentu saja, dia tidak akan mampu mencapai ketinggian ini. Hanya obsesi ini yang bisa membuat Wang Chen terus maju. Jika dia kehilangan keyakinan ini, apa yang akan dimiliki Wang Chen? Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan orang-orang terdekatnya? Dia tidak mau melepaskannya. Minggir, Minggir. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ekspresinya menjadi ganas. Kebenciannya berubah menjadi balas dendam. Saat itu, setelah menghancurkan keluarga Teng dan keluarga Zan, Wang Chen mengira semuanya sudah berakhir. Namun, belakangan, dia mengetahui bahwa masih ada medan perang. Masih ada keluarga Zan dan keluarga Teng. Jika kedua keluarga ini tidak hancur, bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya? Boom. Memikirkan hal ini, Wang Chen meninju dengan gila. Seluruh ruangan terdistorsi, dan gelombang udara bergetar. Namun, setelah serangan Wang Chen, pemandangan tiba-tiba menjadi lebih gila lagi. Itu adalah pemandangan yang paling tak terlupakan bagi Wang Chen. Seperti mimpi buruk, itu terus terulang di depan Wang Chen. Itu terus diputar ulang di depan Wang Chen. Bajingan. Mata Wang Chen memerah saat dia melihat orang-orang yang dicintainya jatuh berulang kali, dan saat dia melihat nyawa mereka hilang begitu saja. Dia meninju dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya sedang berkelahi dengan dirinya sendiri. Wajahnya berubah, dan ada kegilaan yang jarang terjadi. Tentu saja, Wang Chen tidak tahu situasi berbahaya apa yang dia alami saat ini. Jika dia terus jatuh, dia akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Diusir dari jalan reinkarnasi tidak bisa dihindari. Bahkan jiwa ilahi Wang Chen akan terluka parah. Setidaknya, jiwa ilahi Wang Chen sudah dalam kekacauan. Jika bukan karena kekuatan bayi reinkarnasi, yang terus menekan dan mengendalikan jiwa ilahi, orang biasa pasti sudah pingsan. Hahaha, Wang Chen, mati. Saat Wang Chen menjadi gila, tawa dingin terdengar. Tiba-tiba, pandangan Wang Chen kabur, dan sesosok tubuh muncul. Paviliun Pembantaian Naga. Saat melihat sosok ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Itu benar, bukankah orang yang muncul dalam penglihatan Wang Chen adalah anggota Paviliun Pembantaian Naga? Dia juga pemimpin orang-orang yang mengejar Jiang Chenyuan. Penampilannya mengejutkan Wang Chen, dan ekspresinya berubah. Seolah-olah Wang Chen menyadari sesuatu. Bahaya. Tampaknya orang ini telah mengambil tindakan terhadapnya. Wang Chen memikirkan adegan di mana dia menyerang pria dari keluarga Gu. Pada saat itu, bukankah pria dari keluarga Gu diusir dari jalan reinkarnasi tanpa mampu melawan? Saat itu, dia seharusnya melihat adegan yang sama, bukan? Bajingan, jangan pernah memikirkannya. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen dengan enggan berdiri setelah kematiannya. Ingin mengeluarkan saya, jangan pernah memikirkannya, Paviliun Pembantaian Naga. Enyahlah. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraum marah dan meninju. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Bang, Bang, Bang. Suara tabrakan yang tumpul memekakkan telinga. Po Chi. Menyemburkan setegup darah, ekspresi Wang Chen berubah. Dengan ekspresi tidak percaya, dia mundur selangkah demi selangkah. Bagaimana ini mungkin? Melebarkan matanya, Wang Chen berseru. Pria dari pavilion pembantaian naga ini sangat kuat. Namun, dia hanya memiliki kekuatan lima budidaya ulang. Mungkin satu tahun yang lalu, ini adalah ketinggian yang harus dijunjung Wang Chen. Dia tidak bisa melawannya. Tapi sekarang. Sekarang, kekuatan semacam ini tidak bisa membuatnya begitu sengsara. Wang Chen merasa kekuatannya sepertinya telah tersegel. Hahaha. Wang Chen, berhentilah meronta. Dengan iblis batiniahmu, apakah kamu masih ingin melawanku? Kamu bisa pergi dan mati. Melihat Wang Chen yang terkejut, pria dari pavilion pembantaian naga mengungkapkan senyuman gila. Wang Chen. Itu benar. Wang Chen sangat kuat. Jika mereka berada di dunia luar, dengan kekuatan Wang Chen, hal pertama yang akan dia lakukan saat melihat Wang Chen adalah melarikan diri. Dia tidak bisa bertarung dengan Wang Chen secara langsung. Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Tapi bagaimana dengan di sini? Di sini berbeda. Ini adalah jalan reinkarnasi. Apapun bisa terjadi di jalan reinkarnasi. Apalagi saat Wang Chen masih dalam kekuatan reinkarnasi. Selama dia tenggelam dalam kekuatan samsara, dia akan terpengaruh oleh kekuatan samsara setiap detiknya. Kekuatannya akan terus melemah. Sampai tenaganya benar-benar habis, sampai pikirannya kacau, dan dia diusir. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak dapat menampilkan kekuatan puncaknya. Bagaimana dia bisa melawannya? Justru karena itulah pria itu bertindak begitu langsung. Permusuhan antara pavilion pembantaian naga dan Wang Chen tidak bisa lagi diselesaikan. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Wang Chen di jalan reinkarnasi, lalu kenapa? Mengusir Wang Chen juga merupakan hal yang baik. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen mendapatkan lebih banyak manfaat. Ledakan. Memikirkan hal ini, pria dari pavilion pembantaian naga menerkam Wang Chen dengan senyum sinis. Bajingan, Anda sedang mendekati kematian. Melihat pria itu menyerangnya lagi, wajah Wang Chen menjadi gelap. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen tahu mengapa dia bukan tandingan pria ini. Karena iblis dalam dirinya, dia terkorosi oleh kekuatan reinkarnasi. Dengan pengingat pria itu, Wang Chen, yang perlahan-lahan menjadi tenang, merasakan energinya perlahan menghilang. Dibandingkan dengan kekuatan puncaknya, kekuatannya saat ini kurang dari 70%. Mungkinkah ini alasan mengapa pria itu bisa memaksanya kembali? Namun, bagaimana jika memang demikian? Bagaimana dia bisa dikendalikan oleh orang ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengatupkan giginya dan menghadapi pria yang menerkamnya lagi, dan sekali lagi, dia menyerang ke depan. Mencoba memaksanya keluar dari jalan reinkarnasi. Mustahil. Tidak ada yang bisa mengganggu kesempatan ini. Wang Chen tidak akan membiarkan siapapun mengganggu perjalanannya di jalan reinkarnasi. 2857. Poci. Darah menyembur kemana-mana. Jiwanya sepertinya hancur. Sekali lagi, Wang Chen terlempar. Wajahnya pucat, dan sekelilingnya tampak seperti ilusi. Wang Chen jelas bisa merasakan kekuatan isap yang mencoba menariknya keluar dari ruang ini. Tinggalkan jalur reinkarnasi. Gagal. Seolah menyadari sesuatu, wajah Wang Chen menjadi semakin pucat. Dia tidak mau. Wang Chen benar-benar tidak mau. Dia telah melangkah ke jalur reinkarnasi dengan ambisi besar. Dia telah menetapkan pangeran ketiga sebagai lawan terakhirnya. Dia akan berdiri bahu-membahu dengan flaming moon dan menyapu jalan reinkarnasi. Tapi sekarang. Sekarang, Wang Chen sebenarnya merasa sangat tidak berdaya. Dia benar-benar merasa kekuatannya semakin berkurang. Dia akan gagal. Dan dia akan gagal di tangan seseorang yang bahkan tidak bisa mencapai puncak setelah lima kali upaya budidaya ulang. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Sayangnya, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Dia tidak menyangka ujian jalur reinkarnasi begitu menakutkan. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan obsesi itu. Bagaimana dia bisa melupakan keluarganya dan kebencian terhadap keluarganya? Keluarga Teng belum hancur total. Hati Wang Chen sedang kacau. Hahaha, Wang Chen, sudah ku bilang, kamu bukan tandinganku. Anda pasti akan kalah hari ini. Wajah Wang Chen dipenuhi rasa sakit. Melihat ini, pria dari pavilion pembantaian naga tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan. Kegembiraan yang tak tertandingi memenuhi hati pria itu. Siapa yang mengira dia akan mengalami hari ini? Betapa mulianya hal itu? Kita harus tahu bahwa Wang Chen adalah seseorang yang bahkan Gao Zhan tidak bisa menghadapinya. Wang Chen adalah seseorang yang bahkan ingin dibunuh oleh pangeran ketiga. Tapi mereka tidak berhasil. Dialah orang pertama yang berhasil. Meskipun dia tidak membunuh Wang Chen, dia tetap mengusir Wang Chen dari jalur reinkarnasi. Bukan. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Memikirkan hal ini, ekspresi pria itu menjadi garang dan gila. Wang Chen, keluar dari sini. Dengan raungan marah, sosok pria itu melintas dan dia menyerang Wang Chen lagi. Kali ini, pria itu tidak menahan diri sama sekali. Kali ini, pria itu menggunakan kekuatan penuhnya. Wajah galaknya dipenuhi senyuman kegilaan yang tak ada habisnya. Pria itu akan mengingat momen mulia ini seumur hidupnya. Bajingan. Merasakan gelombang kejut yang bersiul dan aura kematian, mata Wang Chen menunjukkan sedikit keputus asaan. Kematian. Tidak, Wang Chen tahu betul bahwa ini bukanlah kematian. Karakteristik jalan kelahiran kembali menentukan bahwa Wang Chen tidak akan mati. Namun, Wang Chen tidak mau menyerah. Apakah sudah berakhir? Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Namun, Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Cedera berturut-turut membuat tubuh Wang Chen terasa seperti hancur. Korosi kekuatan reinkarnasi menyebabkan tubuh Wang Chen terasa kosong. Dia seperti orang biasa tanpa esensi apapun untuk dibicarakan. Tempat yang menakutkan. Dia benar-benar jatuh ke dalam keadaan seperti itu karena obsesi. Wang Chen mengungkapkan senyuman mengejek diri sendiri. Boom. Dia menutup matanya dan suara gemuruh terdengar. Itu tepat di sebelah telinganya, sangat jelas. Hmm. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena dalam suara gemuruh itu, dia tidak merasakan sakit sedikitpun. Dia tidak merasakan sedikitpun kehancuran. Sebaliknya, dia mendengar erangan teredam. Itu bukan miliknya. Karena dia masih di jalan kelahiran kembali. Sebaliknya, erangan itu sangat familiar. Itu adalah erangan pria dari pavilion pembantayan naga. Apa yang sedang terjadi? Memikirkan hal ini, Wang Chen membuka matanya. Pochi. Darah muncrat. Apa yang dia lihat adalah ekspresi terkejut pria dari pavilion pembantayan naga. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Wajah pria itu berkerut dan matanya melebar. Dia melihat ke belakang dengan susah payah, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bulan menyala. Mengikuti pandangan pria itu, Wang Chen juga melihat dengan jelas. Itu sebenarnya. Flaming Moon. Itu benar. Pada saat ini, orang yang muncul di sini, bukankah Flaming Moon? Saat Wang Chen berada dalam bahaya paling besar, Flaming Moon muncul sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, Wang Chen tiba-tiba teringat semua yang terjadi di kota dosa. Tiba-tiba, Wang Chen teringat hari-hari ketika dia bertarung bersama Flaming Moon. Tiba-tiba, Wang Chen melihat adegan saat dia bertarung dengan Gao Zhan di samping kolam kelahiran kembali. Pada saat yang paling berbahaya dan mendesak, Flaming Moon meledak dengan kekuatan. Dia tetaplah saudara laki-lakinya yang paling bisa dipercaya, masih melindunginya di sisinya. Huh. Melihat Flaming Moon benar-benar muncul di sini, Wang Chen menghela nafas lega. Sudut mulutnya akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Sepertinya, dia telah menyingkirkan bahaya untuk sementara waktu. Bukan begitu. Flaming Moon muncul. Setidaknya, Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkan pria terkutuk dari pavilion pembantaian naga ini. Itu karena Flaming Moon tidak memberi kesempatan pada pria ini. Di bawah serangan penuh Flaming Moon, gerakan saleh manusia pavilion pembantaian naga sebenarnya menjadi ilusi. Melihat bahwa dia sebenarnya akan diusir dari jalan kelahiran kembali. Ini sungguh kejadian yang luar biasa. Flaming Moon muncul pada waktu yang tepat. Kamu, bagaimana mungkin? Dibandingkan dengan Wang Chen, yang menghela nafas lega, kali ini pria pavilion pembantaian naga merasa tidak percaya dan terkejut. Wajahnya berubah menjadi meringis. Bagaimana mungkin? Pria itu tidak bisa menerima keadaan di hadapannya. Dia tidak percaya hal seperti itu benar-benar terjadi. Itu dia, pria terkutuk ini lagi, dengan kekuatan enam budidaya ulang. Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia iblis? Sebelumnya, ketika mereka mengejar hati kelahiran kembali, pria terkutuk inilah yang muncul. Dia bergandengan tangan dengan Wang Chen untuk menghalangi jalan, memaksa mereka menyerah dalam mengejar orang yang mengambil hati kelahiran kembali. Tapi sekarang, beberapa saat yang lalu, dia sudah yakin akan kemenangan. Ia bahkan menunggu untuk merayakan momen yang cukup untuk dikenang seumur hidupnya. Lalu, dia muncul lagi. Muncul dan menghilang seperti hantu. Saat dia hendak mengusir Wang Chen dari jalan kelahiran kembali, dia benar-benar melancarkan serangan dari belakang. Sehubungan dengan penampilan pria ini, dapat dikatakan bahwa pria pavilion pembantaian naga tidak siap sama sekali. Ini karena, pada saat itu, seluruh pikirannya terfokus pada Wang Chen. Dia sudah gila. Dia menikmati keputus asaan dan kengganan di mata Wang Chen, menikmati kemegahan saat itu. Sayangnya, sebelum dia bisa menikmatinya, dialah orang pertama yang menderita. Tidak. Memikirkan hal ini, pria pavilion pembantaian naga meraum dengan gila. Dia terlalu tidak menyerah. Hasil ini tidak bisa diterima. Bukan saja dia tidak berhasil mengusir Wang Chen, tapi sekarang dia. Kekuatan isap yang kuat menyebar. Pria itu merasa tubuhnya menghilang, seolah-olah dia telah memasuki ruang misterius. Bestart, Wang Chen, aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini, kalian berdua Bestart. Raungan putus asa terdengar, seperti binatang buas yang terluka, pria itu meraung keras. Namun, suara gemuruh seperti itu pada akhirnya tidak berdaya. Segera, sosoknya menghilang dari pandangan Wang Chen. Raungan itu tidak mengubah hasil sama sekali. Huh. Hingga sosok pria itu benar-benar menghilang, Wang Chen menghela napas panjang. Terima kasih. Melihat Flaming Moon yang berdiri, Wang Chen tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa membantumu. Kamu harus melepaskan beberapa obsesimu. Jika Anda tidak bisa melepaskan, Anda harus memilih untuk berubah. Jika Anda seperti ini, tidak ada yang bisa membantu Anda. Kali ini, aku membantumu mengusir orang itu. Apalagi yang bisa saya lakukan selanjutnya. Jika Anda tidak dapat menghilangkan kekuatan reinkarnasi ini, Anda harus meninggalkan tempat ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Flaming Moon menjadi serius. Sekilas, dia melihat masalah Wang Chen saat ini. Sambil menghela nafas, Flaming Moon berkata dengan ekspresi serius. Ya, dia bisa membantu Wang Chen mengusir pria itu dari pavilion pembantayan naga, tapi apa selanjutnya? Wang Chen masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Faktanya, tidak banyak waktu tersisa untuk Wang Chen. Sulit untuk melepaskannya. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dikatakan Flaming Moon? Namun, jika dia benar-benar bisa melepaskannya, mengapa dia harus menunggu sampai sekarang? Kalau begitu ubahlah. Aku percaya padamu. Jangan lupa tujuan awal Anda. Jangan lupa warisan apa yang Anda bawa di tubuh Anda. Jangan lupa berapa banyak orang yang berdiri di belakang Anda, menunggu Anda mencapai puncak. Anda tidak akan mengecewakan kami, bukan? Melihat Wang Chen, Flaming Moon berkata dengan ekspresi serius. Untuk pertama kalinya, Flaming Moon berbicara kepada Wang Chen dengan nada serius. Dia benar-benar berubah, tumbuh, dan menjadi dewasa. Bahkan pada saat ini, Wang Chen membutuhkannya untuk mencerahkannya. Baiklah, jangan membicarakan hal lain. Aku akan menunggumu di luar. Melihat Wang Chen terdiam, Flaming Moon menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya turun, dia meninggalkan dunia Wang Chen. Sampai Flaming Moon menghilang, wajah Wang Chen masih tetap serius. Kata-kata Flaming Moon, seperti guntur, meledak di hati Wang Chen, membuat Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Ya, berapa banyak orang yang memperhatikanku dan menungguku di belakangku. Jangan lepaskan, tidak bisa melepaskannya. Lalu ubahlah. Ekspresi tegas muncul di matanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saat suaranya turun, dia menutup matanya. Dia tidak boleh meninggalkan jalan reinkarnasi ini. Kali ini, dia tidak akan mengecewakan siapapun. Tentu saja, itu termasuk Flaming Moon. Ledakan. Di dalam kabut, setelah waktu yang tidak diketahui, suara gemuruh terdengar. Ruangan itu bergetar sejenak. Wang Chen yang berwajah pucat akhirnya bergerak sedikit. Saat dia membuka matanya lagi, semua ilusi di depannya telah lenyap. Dia sekali lagi kembali ke jalan reinkarnasi ini. Namun, dibandingkan sebelumnya, sorot matanya sudah banyak berubah. Tampaknya menjadi lebih dalam, seolah-olah ada tambahan rasa dingin, seperti air jernih berbentuk bulan sabit, membuat orang tidak dapat melihat apapun. Fiuh! Menghembuskan napas panjang, Wang Chen akhirnya bisa menenangkan hatinya. Kesuksesan! Pada akhirnya, dia berhasil. Saya kembali. Melihat Flaming Moon menunggu di depan, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Senyuman itu sedikit rumit. Mem, kesuksesan! Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon pun mengungkapkan senyuman dari lubuk hatinya. Ayo maju terus, masih banyak ujian. Lalu, melihat Wang Chen, Flaming Moon melanjutkan. Tidak ada pertanyaan. Wang Chen akhirnya memilih untuk melepaskan, atau memilih untuk berubah, atau memilih cara untuk berubah. Ini bukan lagi kuncinya, bukan. Bagi Flaming Moon, Wang Chen berhasil saja sudah cukup. Sedangkan sisanya, serahkan pada Wang Chen. Flaming Moon dapat merasakan bahwa Wang Chen telah mengalami terlalu banyak perubahan. Namun, dalam jalur pertumbuhan, seseorang harus berubah, bukan. Wang Chen harus menghadapinya, apalagi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ini bagus untuk Wang Chen, karena itu berarti Wang Chen telah mengambil langkah tegas di jalur seni bela diri. Ada beberapa detail lain yang tidak perlu diketahui oleh Flaming Moon. Sudah cukup bagi Wang Chen untuk mengetahuinya. 2858. Melihat kembalinya Wang Chen, Flaming Moon mengungkapkan senyuman penuh arti. Kamu kembali, cukup. Kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan ke depan. Wang Chen bisa menangani semuanya. Ini adalah kepercayaan Flaming Moon pada Wang Chen. Baiklah, ayo maju. Mendengar perkataan Flaming Moon, Wang Chen pun tersenyum. Kata-kata Flaming Moon membuat Wang Chen tiba-tiba merasa rileks. Tanda-tanda rasa berat di hatinya sepertinya berubah menjadi riak dan perlahan menghilang. Ada pun apa yang terjadi di dunia itu sebelum ini. Hanya Wang Chen yang tahu. Dia tidak berniat mengatakannya. Mungkin jika Flaming Moon bertanya, dia akan tahu. Namun, jelas sekali bahwa Flaming Moon sangat mengenalnya. Benarkah? Ini membuat Wang Chen merasa rileks, hal yang jarang terjadi padanya. Seperti inilah saudara laki-laki itu. Mata Wang Chen menjadi tegas sekali lagi saat dia melihat ke depan. Sekarang rintangan terbesar telah diatasi, kesulitan apa lagi yang bisa dia hadapi. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Di jalan ini, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Tidak ada yang tahu seberapa besar dia, Wang Chen telah berkembang selama transformasi tadi. Ini tidak sesederhana penyucian rohani. Faktanya, Wang Chen bahkan merasa kekuatannya melemah. Dia bisa menerobos kapan saja. Ini juga merupakan keuntungan besar. Namun, Wang Chen menahan keinginan untuk menerobos. Dia tidak punya waktu. Di mana Tuan Muda Ketiga sekarang? Mungkin, Tuan Muda Ketiga telah mencapai akhir. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mengejar ketinggalan. Tuan Muda Ketiga, Tunggu aku. Saya akan segera ke sini. Kali ini, aku akan memberimu kejutan. Menyipitkan matanya dan melihat ke depan, bibir Wang Chen sedikit melengkung saat dia bergumam dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat mengikuti kecepatan Flaming Moon. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyatu dengan kabut tebal. Dunia berubah lagi, waktu dan ruang berputar lagi. Kekuatan reinkarnasi melonjak, tetapi Wang Chen tetap stabil seperti batu. Menghadapi tantangan itu, Wang Chen tidak takut sama sekali. Sial, Gao Zan, apakah dia gagal? Wang Chen melangkah ke jalan reinkarnasi dan terus maju. Sementara itu, Tuan Muda Ketiga telah mencapai akhir jalan reinkarnasi. Tuan Muda Ketiga memasang ekspresi jelek di wajahnya saat dia menatap penghalang di depannya. Penghalang inilah yang semua orang anggap sebagai akhir. Siapa sangka dibalik itu, ada rahasia yang mengejutkan. Alam rahasia reinkarnasi. Itu benar, tersembunyi di ujungnya adalah tempat legendaris, alam mistik reinkarnasi. Selama jutaan tahun terakhir, berapa kali kota Yama dibuka? Berapa kali jalan reinkarnasi dibuka? Berapa banyak orang yang telah melangkah ke jalan reinkarnasi? Dan berapa banyak yang telah mencapai akhir? Namun, jumlah orang yang dapat mencapai akhir dan menerobos penghalang untuk memasuki alam mistik reinkarnasi dapat dihitung dengan satu tangan. Dan mereka yang mampu memasukinya, pencapaian masa depan mereka semuanya sangat kuat. Setidaknya, Tuan Muda Ketiga tahu bahwa orang terakhir yang keluar dari alam mistik adalah Raja Ilahi. Setidaknya, Tuan Muda Ketiga tahu bahwa leluhur paviliun pembantaian naga telah keluar dari alam mistik. Sekarang, Tuan Muda Ketiga ada di pihak mereka. Dia adalah orang lain yang menantang mereka. Mungkin, Tuan Muda Ketiga bukanlah satu-satunya yang mengetahui tentang alam mistik reinkarnasi. Misalnya, Gunung Sainte telah membicarakan tentang keluarga Gus selama setengah hari. Keberadaan kuno seperti itu juga mengetahui tentang alam mistik reinkarnasi. Tapi, jadi kenapa? Mereka sudah terlalu sering gagal. Mereka bahkan memilih untuk menyerah. Ini karena kondisi untuk memasuki alam mistik reinkarnasi terlalu keras. Tuan Muda Ketiga memiliki syarat untuk masuk. Saat memikirkan alam mistik reinkarnasi, sesosok muncul di benaknya. Kemunculan sosok itu menyebabkan wajah Tuan Muda Ketiga menjadi gelap. Itu tidak lain adalah Wang Chen. Ini karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kondisi untuk membuka alam mistik reinkarnasi lebih baik daripada Tuan Muda Ketiga. Dan tidak ada yang tahu lebih baik daripada Tuan Muda Ketiga apa yang dibutuhkan Kincu untuk memasuki alam mistik reinkarnasi. Tuan Muda Ketiga tahu bahwa dalam hal kualifikasi, Wang Chen lebih memenuhi syarat untuk memasuki alam mistik reinkarnasi. Ini karena alam mistik reinkarnasi terkait erat dengan warisan Wang Chen. Karena itu, Tuan Muda Ketiga merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak ingin Wang Chen terus hidup. Wang Chen telah membuat Tuan Muda Ketiga merasa tidak nyaman. Meski sepertinya Wang Chen masih seekor semut di hadapan Tuan Muda Ketiga. Namun, Tuan Muda Ketiga tahu bahwa semut ini tidak biasa. Ini adalah semut yang bisa menjungkir balikan langit. Wang Chen sudah menunjukkan potensi seperti itu. Sayangnya tidak ada waktu untuk membunuh Wang Chen kali ini. Dia bertanya-tanya apakah Gao Zan berhasil. Sebaliknya, Tuan Muda Ketiga berharap Gao Zan bisa sukses. Setidaknya, itu akan menghemat banyak usahanya. Setidaknya, dia bisa menggunakan roh dan darah Wang Chen untuk membuka tanah rahasia samsara, bukan. Jika dia mendapat bantuan jiwa spiritual dan jiwa spiritual Wang Chen, Tuan Muda Ketiga yakin bahwa dia akan mampu membuka alam mistik reinkarnasi. Untuk saat ini, tanpa kepercayaan Wang Chen, pavilion pembantaian naga hanya akan memiliki peluang 60%. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya. Gao Zan, tidak boleh gagal. Melihat Tuan Muda Ketiga, seorang pria parubaya di sampingnya berkata dengan suara rendah. Dia juga dari pavilion pembantaian naga. Saat ini, ada tiga ahli dari pavilion pembantaian naga di samping Tuan Muda Ketiga. Mereka telah mengikuti Tuan Muda Ketiga hingga akhir jalan reinkarnasi. Mereka akan membantu Tuan Muda Ketiga membuka alam mistik reinkarnasi. Dan sekarang, mereka sedang menunggu. Menunggu kabar Gao Zan. Wang Chen. Huff, bagaimana Gao Zan bisa gagal? Jangan lupakan kekuatan Gao Zan. Jika dia bahkan tidak bisa membunuh Wang Chen, bukankah dia akan menjadi lelucon? Orang-orang dari pavilion pembantaian naga, yang tidak mengetahui apa yang terjadi di atas kolam reinkarnasi, bersumpah dengan percaya diri. Meskipun Gao Zan dikejar oleh pavilion pembantaian naga, tidak ada yang bisa menyangkal posisi Gao Zan di pavilion pembantaian naga. Banyak orang yang tahu betapa menakutkannya Gao Zan. Jika Gao Zan tidak bisa membunuh Wang Chen, maka Wang Chen lah yang menentang tatanan alam. Wang Chen pasti akan mati. Mari kita tunggu sebentar lagi. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping Tuan Muda Ketiga berkata sambil tersenyum. Matanya berbinar ketika mendengar ini. Kedepan, matanya bersinar dengan kilatan yang tak terlihat. Huff, kalian sangat percaya diri. Namun, jangan lupa bahwa yang berdiri di sini bukanlah tubuh asli Gao Zan. Jika itu adalah tubuh asli Gao Zan, apakah dia harus menerima permintaan kita? Haha, kalian meremehkan dia. Namun, klonnya mungkin tidak dapat melakukannya. Mengapa saya merasa Wang Chen belum mati? Tuan Muda Ketiga tertawa dingin ketika mendengar kata-kata serius dari tiga orang di sampingnya. Dasar sekelompok orang bodoh. Apakah mereka benar-benar mengira Wang Chen akan mati begitu saja? Tuan Muda Ketiga tidak berpikir demikian. Meskipun dia berharap Wang Chen akan mati, intuisinya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa Wang Chen masih hidup dan sehat. Faktanya, jarang ada perasaan tidak nyaman di hatinya. Mungkin perasaan ini muncul saat dia melihat Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi di atas kolam reinkarnasi, dan perasaan itu belum hilang sampai sekarang. Tuan Muda Ketiga tidak memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa dia hampir mati di jalan reinkarnasi karena dia memiliki batin iblis. Itu adalah Wang Chen. Semut seperti Wang Chen sebenarnya telah menjadi iblis dalam diri Tuan Muda Ketiga. Ini merupakan penghinaan besar bagi Tuan Muda Ketiga. Dia bahkan tidak bisa melepaskan penghinaan ini. Karena itu, Tuan Muda Ketiga hampir terjatuh ke dalamnya. Untungnya, Tuan Muda Ketiga pada akhirnya berubah. Dia memilih untuk berubah. Itulah sebabnya Tuan Muda Ketiga berdiri di sisinya. Karena itu, ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah. Saat ini, dia dalam keadaan linglung. Tian Chen, kamu melebih-lebihkan Wang Chen. Melihat ekspresi serius Tuan Muda Ketiga, pria parubaya yang berbicara pertama kali menunjukkan sedikit rasa jijik pada Wang Chen dan tersenyum tak berdaya. Dia secara alami merasakan kelainan Tuan Muda Ketiga. Karena Wang Chen. Itu sungguh sulit dipercaya. Tuan Muda Ketiga tidak pernah menganggap serius salah satu ahli di pavilion pembantaian naga. Tapi sekarang, karena Wang Chen. Ini sungguh disesalkan. Baiklah, kita tidak akan menunggu lebih lama lagi. Hef! Gao Zan! Sepertinya dia tidak akan bisa memenuhi permintaan kita. Mari kita mulai. Tuan Muda Ketiga melambaikan tangannya untuk menghentikan pria parubaya itu melanjutkan dan mendengus dingin. Apa? Kami tidak akan menunggu roh dan esensi darah Wang Chen. Kalau begitu, peluang kita untuk berhasil hanya 60%. Ini. Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, ketiga pria dari pavilion pembantaian naga melebarkan mata mereka. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan menunggu Gao Zan membawa Wang Chen kemari? Apakah Gao Zan benar-benar gagal? Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang biasa, mereka bertiga pasti akan mengira itu adalah lelucon terbesar di dunia dan mereka akan menendang hidung orang tersebut. Namun, orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Tuan Muda Ketiga. Mereka bertiga kehilangan kata-kata untuk sesaat. Tuan Muda Ketiga bukanlah seseorang yang berbicara tanpa berpikir. Jika dia mengatakan ini, mungkinkah Wang Chen benar-benar merasa. Mendengar hal ini, mereka bertiga menghirup udara dingin. Berita ini terlalu mengejutkan, terlalu mengejutkan. Mereka bertiga tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sesaat. Baiklah, ayo mulai. Mengambil nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hati mereka, mereka bertiga saling memandang dan berbicara dengan suara rendah. Jika itu benar-benar seperti prediksi Tuan Muda Ketiga, maka mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Peluang 60%, lalu peluang 60%. Mereka percaya bahwa Tuan Muda Ketiga dapat membalikkan keadaan dan meraih kemenangan, bukan? Kepercayaan mereka pada Tuan Muda Ketiga membuat mereka cepat tenang. Puff! Melihat mereka bertiga sudah siap, Tuan Muda Ketiga menganggup puas. Tuan Muda Ketiga membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Darah merah tua berceceran dan langsung membentuk lapisan kabut darah, menutupi seluruh penghalang di ujungnya. Wang Chen, mungkin kamu benar-benar tidak mati. Tidak masalah. Anggaplah diri Anda beruntung kali ini. Namun, Anda tidak akan bisa hidup lama. Saya sudah memutuskan. Kali ini, saat kami meninggalkan Kota Yan, itu akan menjadi hari kematianmu. Saya akan membunuhmu. Aku tidak akan membiarkanmu terus hidup. Tunggu aku kembali dari alam rahasia reinkarnasi. Melihat kabut darah menyembur keluar, mata Tuan Muda Ketiga bersinar terang dan bibirnya membentuk senyuman dingin yang mengerikan. Tuan Muda Ketiga mengumpulkan pemikiran terakhirnya. Saat berikutnya, dia memfokuskan pandangannya pada penghalang di depannya. 2859 Saat ini, Tuan Muda Ketiga sangat fokus. Dia tidak boleh gagal. Apakah rencananya akan berhasil atau tidak bergantung pada alam rahasia reinkarnasi? Awalnya, hati reinkarnasi akan sangat membantunya. Namun, siapa sangka seseorang akan muncul entah dari mana dan merampas hati reinkarnasi yang telah bertekad diperoleh oleh Tuan Muda Ketiga. Ini membuat marah Tuan Muda Ketiga. Meskipun seseorang telah pergi untuk membunuh orang yang telah merebut hati reinkarnasi, apakah mereka dapat memulihkan hati reinkarnasi? Sejujurnya, Tuan Muda Ketiga tidak punya banyak harapan. Jika bukan karena alam rahasia reinkarnasi terlalu mendesak, Tuan Muda Ketiga secara pribadi akan mengejar orang itu. Hati reinkarnasi terlalu berguna. Namun, jelas sekali bahwa Tuan Muda Ketiga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada alam rahasia reinkarnasi. Hati reinkarnasi telah direnggut. Meskipun itu sangat berharga, jika dia bisa kembali dari alam rahasia reinkarnasi, orang-orang tua dari pavilion pembantaian naga itu akan melakukan apa saja untuk mengkompensasi hilangnya hati reinkarnasi. Mengingat kekuatan pavilion pembantaian naga, tidak bisakah mereka mengkompensasi hilangnya hati reinkarnasi. Karena itu, Tuan Muda Ketiga masih penuh semangat juang. Boom! Di bawah tatapan dingin Tuan Muda Ketiga, lapisan kabut darah yang dia keluarkan anehnya menyatu dengan penghalang. Terdengar ledakan keras. Saat darah kuat Tuan Muda Ketiga menyatu dengan penghalang, seluruh penghalang berubah menjadi merah darah. Seperti permukaan danau, lapisan riak muncul di penghalang. Aneh dan misterius. Samar-samar, seseorang bisa melihat rune yang tak terhitung jumlahnya mengambang dan berenang di penghalang. Sepertinya penghalang itu berisi hukum langit dan bumi. Kesuksesan. Ekspresi dingin Tuan Muda Ketiga sedikit berubah ketika dia melihat ini. Langkah pertama sukses. Cepat, masuk ke formasi bersamaku. Menekan kegembiraan di hatinya, Tuan Muda Ketiga buru-buru meneriaki tiga orang di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, ketiga pria parubaya dari pavilion pembantaian naga tidak berani berdiam diri. Meski mereka dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka, mereka tahu betul apa yang harus mereka lakukan. Ini adalah momen paling krusial. Saat Tuan Muda Ketiga mendengus dingin, mereka bertiga berbalik dan dengan cepat membentuk rune dengan tangan mereka. Dengan Tuan Muda Ketiga sebagai pusatnya, mereka berempat bernyanyi dan dengan cepat membentuk segel. Angin menderu-deru. Gelombang energi yang kuat langsung meresap ke seluruh area. Segel itu dengan cepat muncul dan melayang di depan Tuan Muda Ketiga. Semakin banyak rune muncul, dan dalam sekejap mata, 108 rune terbentuk. Sekering. Ketika segel terakhir muncul, mata Tuan Muda Ketiga bersinar dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga tampak sangat serius dan serius. Dengan raungan marah, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Namun, kali ini, bukan hanya darah biasa yang muncrat. Itu karena seteguk darah yang dimuntahkan Tuan Muda Ketiga sebenarnya adalah darah esensi. Seberapa kuatkah Tuan Muda Ketiga? Dengan esensi darahnya sebagai panduan, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa mengerikannya energi tersebut. Saat dia memuntahkan seteguk darah itu, seluruh dunia tampak berubah warna. Aura menakutkan membubung ke langit. Faktanya, di bawah aura yang mengesankan ini, hembusan angin puyuh mulai melonjak. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak tergerak. Dengan ekspresi serius, dia mengendalikan darah esensinya dan menyatukannya ke dalam setiap segel. Lalu, tangannya tiba-tiba membentuk serangkaian segel aneh. Di bawah kendali Tuan Muda Ketiga, 108 segel yang awalnya mengambang di depannya langsung mulai menyatu. Kita harus tahu bahwa ini adalah 108 segel yang dibentuk oleh Tuan Muda Ketiga dan tiga ahli dari paviliun pembantaian naga. Seberapa kuatkah masing-masing segel ini? Pada saat ini, seberapa sulitkah memadukan 108 segel? Setelah menyatu, aura seperti apa yang akan dihasilkannya? Hanya Tuan Muda Ketiga yang tahu betapa sulitnya hal itu. Saat segel terbentuk satu per satu, ekspresi Tuan Muda Ketiga menjadi semakin serius. Butir-butir keringat mulai mengalir di dahi Tuan Muda Ketiga. Dia tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air. Wajahnya sebenarnya terlihat sedikit pucat. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga jelas menunjukkan sisi dirinya yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Orang bahkan dapat melihat tubuh Tuan Muda Ketiga sedikit gemetar. Cepat, bantu aku. Setelah menggabungkan 100 segel, Tuan Muda Ketiga melihat ketiga orang di sampingnya dan berteriak dengan keras. Membatasi. Bahkan dengan kekuatan Tuan Muda Ketiga, dia juga telah mencapai batas kemampuannya. Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk memadukan 100 segel? Seberapa besar proyek untuk menggabungkan 8 segel rahasia terakhir ke dalamnya? Tuan Muda Ketiga sangat jelas bahwa betapapun kuatnya dia, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Dia membutuhkan bantuan. Engah. 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 Mendengar perkataan Tuan Muda Ketiga, tiga orang dari pavilion pembantaian naga di sampingnya tidak ragu-ragu sama sekali. Ekspresi serius muncul di mata ketiga orang itu. Tanpa ragu-ragu, mereka membuka mulut dan memuntahkan esensi darah mereka. Menggunakan esensi darah mereka sebagai panduan, ketiga orang itu berdiri di samping Tuan Muda Ketiga. Seperti Tuan Muda Ketiga, mereka membentuk segel yang rumit pada saat yang bersamaan. Dengan tambahan tiga ahli dari pavilion pembantaian naga, Tuan Muda Ketiga sepertinya mendapat kesempatan untuk bernapas. Gelombang udara menyapu seluruh area dan seluruh penghalang mulai bergetar hebat. Bajingan. Gabungkan. Tuan Muda Ketiga menghela napas saat dia melihat penghalang yang perlahan mengendur di depannya. Namun, masih gemetar. Ekspresi serius muncul di matanya. Terutama segel di depannya yang menyatu, memberikan tekanan yang tak terbayangkan pada Tuan Muda Ketiga. Dia tidak pernah mengira bahwa peleburan segel ini akan sesulit ini. Engah. Dalam kemarahannya, Tuan Muda Ketiga memuntahkan seteguk esensi darah lagi. Dia hanya bisa berhasil, bukan gagal. Kali ini, Tuan Muda Ketiga tidak boleh gagal. Jika dia kehilangan kesempatan ini, seberapa sulitkah dia menyelesaikan rencananya? Seberapa besar kerugian yang dialami pavilion pembantayan naga? Oleh karena itu, tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar, Tuan Muda Ketiga tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi di depannya. Keberhasilan segel di depannya adalah kunci untuk membuka alam rahasia reinkarnasi. Tuan Muda Ketiga, yang tidak pernah menghadapi kegagalan, sangat bertekad. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Wang Chen tidak ada di sini. Gao Zhan, si sampah itu, tidak bisa berbuat apa-apa dengan benar. Kalau tidak, jika dia mendapat bantuan roh dan esensi darah Wang Chen, mengapa dia harus melalui begitu banyak masalah? Hong. Saat Tuan Muda Ketiga memuntahkan seteguk esensi darah lagi, cahaya merah memenuhi langit. Seluruh dunia tampak diwarnai merah. Bas. Terdengar suara dengungan lembut, seolah-olah langit dan bumi berguncang pada saat itu. Seluruh jalur reinkarnasi bergetar di lampu merah. Hong. 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 Ada serangkaian suara yang menggelegar. Ruang waktu terdistorsi. Engah. Memuntahkan seteguk darah lagi, tubuh Tuan Muda Ketiga dan Tiga Ahli dari pavilion pembantaian naga bergetar hebat. Di bawah gelombang kejut dan aura kuat yang meletus, beberapa dari mereka terpaksa mundur beberapa langkah. Hua hua hua. Ketika mereka menstabilkan diri, ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Di depannya, ada segel besar yang melayang dengan tenang di udara. Kesuksesan. Melihat pemandangan itu, Tuan Muda Ketiga mengungkapkan ekspresi gembira. Benar, dia berhasil. Dia telah berhasil menggabungkan 108 segel kuno. Ini adalah kunci untuk membuka alam rahasia reinkarnasi. Seperti yang diharapkan, untuk menggabungkan segel kuno, seseorang membutuhkan darah Dewa Sejati. Ini juga merupakan alasan mengapa Tuan Muda Ketiga sangat menghargai Wang Chen. Namun, sayang sekali dia tidak bisa menangkap Wang Chen. Tuan Muda Ketiga hanya bisa menggunakan darahnya sendiri sebagai penggantinya. Bagaimanapun, dia telah menyempurnakan dua jiwa sisa Dewa Raja. Pemilik asli dari dua jiwa sisa Dewa Raja telah mewarisi warisan Dewa Sejati. Setelah menggabungkan dua jiwa sisa Dewa Raja, darah Tuan Muda Ketiga juga berubah. Sayangnya dibandingkan dengan darah Dewa Sejati, darah itu masih kurang. Ini juga alasan mengapa dia membutuhkan bantuan tiga ahli dari pavilion pembantayan naga. Dia membutuhkan esensi darah dari tiga ahli dari pavilion pembantayan naga. Sekarang, dia akhirnya berhasil. Segel berwarna merah darah di depannya yang mengeluarkan aura aneh adalah hasil akhirnya. Istirahatlah untukku. Mengambil nafas dalam-dalam, Tuan Muda Ketiga menggunakan seluruh kekuatannya. Ada kilatan cahaya dingin di matanya saat dia meraum marah. Hong! Dengan jentikan pergelangan tangannya, energi di tubuh Tuan Muda Ketiga meledak. Dengan sekuat tenaga, didahi Tuan Muda Ketiga terlihat urat-urat hijau menyembul dengan jelas. Seluruh dirinya menjadi ganas dan gila. Saat Tuan Muda Ketiga menjentikan pergelangan tangannya, segel besar itu menyerang penghalang merah dalam sekejap. Gemuruh! Seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh. Begitu segel itu masuk ke dalam penghalang, gunung dan sungai kehilangan kilaunya dan langit berubah warna. Seluruh tanah bergetar hebat. Hua Hua Hua! Angin kencang tak berujung menyapu segala arah. Bagaikan sungai yang panjang, angin kencang menjadi padat. Oh, tidak! Sebelum ada yang bisa bereaksi, semua orang dari pavilion pembantaian naga, termasuk Tuan Muda Ketiga, terlempar oleh hembusan angin ini dan sebelum mereka bisa bereaksi, semua orang dari pavilion pembantaian naga terlempar. Kekuatan yang mengerikan, aura yang menakutkan. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi pucat, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Aura yang menakutkan, aura yang menakutkan, kekuatan yang menakutkan. Apakah ini kekuatan dari segel kuno? Mengabaikan darah di sudut mulutnya, Tuan Muda Ketiga menatap penghalang di depannya yang diselimuti oleh angin kencang dan cahaya merah. Segel jimat besar itu meraung dan menabrak penghalang sedikit demi sedikit. Suara gemuruh terdengar dari dalam penghalang. Dalam sekejap, penghalang itu seperti permukaan danau, beriak tanpa henti. Seolah-olah penghalang itu terkoyak sedikit demi sedikit. Sebuah retakan muncul. Segera setelah itu, di tengah amukan ombak, retakan tersebut tampak kokoh dan mulai menyebar. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh penghalang itu dipenuhi retakan, seolah-olah itu adalah jaring laba-laba sungguhan. 2860 Kekuatan yang dilepaskan oleh segel jimat kuno raksasa pada saat ini sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Bahkan seorang ahli seperti Tuan Muda Ketiga tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas dan menghirup udara dingin. Kekuatan segel ini telah melampaui imajinasi Tuan Muda Ketiga. Tentu saja, kekuatan penghalang itu telah melampaui imajinasi Tuan Muda Ketiga. Tidak mengherankan jika tidak ada seorang pun yang mampu menembus penghalang ini setelah bertahun-tahun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun, setelah terkejut, mata Tuan Muda Ketiga berbinar. Dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Dia telah kehilangan inti reinkarnasi. Terus, dia masih memiliki alam rahasia reinkarnasi. Selama dia bisa memasuki alam rahasia reinkarnasi, perjalanan Tuan Muda Ketiga ke kota yang akan dianggap sukses. Sekarang, penghalang itu sudah dipenuhi retakan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tuan Muda Ketiga menantikan saat penghalang itu terbuka sepenuhnya. Meninggalkan konsentrasinya, Tuan Muda Ketiga yakin bahwa selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasa begitu gugup dan bersemangat. Hanya ada sedikit hal di dunia ini yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Alam rahasia reinkarnasi yang akan muncul di hadapannya adalah salah satunya. Boom! 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 Gemuruh terus berlanjut. Gelombang dan angin kencang terus menimbulkan kerusakan. Penghalang itu berguncang lebih keras lagi. Lampu merah menjadi lebih menyilaukan dan cemerlang. Seolah-olah matahari merah bersinar terang dan menyelimuti seluruh dunia. Boom! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara gemuruh lainnya terdengar. Wuss! Gelombang melonjak. Wuss! Akhirnya, di tengah suara gemuruh dan deburan ombak, sebuah lubang pun terkoyak. Itu seperti lubang hitam, dan kedalaman lubang itu gelap gulita. Namun, semua orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan reinkarnasi yang dilepaskan dari lubang tersebut. Alam rahasia reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi. Kesuksesan. Kita berhasil. Tampaknya mereka sudah benar-benar melepaskan kekhawatiran mereka. Mereka 60 persen yakin bahwa mereka telah berhasil. Saat lubang itu terus membesar, orang-orang dari pavilion pembantaian naga bersorak gembira. Bahkan sudut mulut tuan muda ketiga melengkung membentuk senyuman cerah. Batu besar yang menekan jantungnya sepertinya telah menghilang saat ini. Lubang hitam telah membesar hingga berukuran setengah orang. Aura segel itu akhirnya menghilang pada saat ini. Bukankah sudah waktunya memetik buah kemenangan? Wang Chen, tunggu aku, tunggu aku kembali dan membunuhmu. Mata tuan muda ketiga berkedip dingin ketika dia melihat ke lubang hitam dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Aku masuk. Tuan muda ketiga berkata dengan suara yang dalam sambil melihat ketiga ahli pavilion pembantaian naga di sampingnya. Tanpa menunggu tiga orang lainnya menjawab, tuan muda ketiga berbalik dan pergi. Dengan suasana hati yang saleh namun gugup. Huah. Namun, saat tuan muda ketiga mengambil dua langkah ke depan, suara yang memekakkan telinga terdengar. Siapa ini? Suara tiba-tiba dari sesuatu yang merobek udara menyebabkan ekspresi ketiga tetua pavilion pembantaian naga, yang baru saja bersantai, berubah drastis saat mereka berteriak dengan keras. Bang-bang-bang. Raungan yang dalam dan suara benturan terdengar. Di tengah seruan tersebut, seorang pria parubaya dari pavilion pembantaian naga, yang berdiri di belakang, terpaksa mundur dengan kekalahan di tengah suara gemuruh. Suosh-suosh. Saat pria itu mundur, dua sosok melintas, langsung menuju lubang hitam. Bajingan, hentikan dia. Pada saat ini, bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Ekspresi pria dari pavilion pembantaian naga yang terpaksa mundur berubah drastis. Dua pria yang tersisa dari pavilion pembantaian naga juga terkejut. Bahkan sosok Tuan Muda Ketiga tiba-tiba berhenti ketika cahaya dingin melintas di matanya. Seseorang menyebabkan masalah, mencoba mencuri buah kemenangan. Dia sebenarnya tidak menyadarinya sebelumnya. Hal ini menyebabkan Tuan Muda Ketiga menjadi marah. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga membiarkan hal seperti itu terjadi? Sosok Tuan Muda Ketiga berhenti saat dia menoleh dengan ekspresi muram. Deng-deng-deng. Saat Tuan Muda Ketiga menoleh, dia melihat pria parubaya lainnya dari pavilion pembantaian naga terpaksa mundur ke sisi Tuan Muda Ketiga. Wang Chen, itu kamu. Tuan Muda Ketiga berteriak dengan marah saat melihat pemandangan di depannya. Wang Chen. Itu benar, bukankah orang yang muncul di sini adalah Wang Chen? Itu adalah Wang Chen dan Flaming Moon. Mereka muncul di sini dan memaksa dua ahli dari pavilion pembantaian naga mundur sementara mereka tidak siap. Mereka langsung menuju pintu masuk di belakang Tuan Muda Ketiga. Alam Rahasia Reinkarnasi. Inikah pintu masuk ke alam rahasia reinkarnasi? Mata Wang Chen dan Flaming Moon dipenuhi dengan fanatisme dan kegilaan. Mereka akhirnya berhasil tepat waktu. Benar, Wang Chen dan Flaming Moon akhirnya menyelesaikan jalan reinkarnasi dan muncul di sini tepat waktu. Mengandalkan semangat yang kuat dan keyakinan yang teguh, Flaming Moon tidak menemui masalah apapun di jalan reinkarnasi. Adapun Wang Chen. Selain obsesi yang tidak bisa dilepaskannya, ada juga masalah, tapi tidak serius. Kita harus tahu bahwa semangat Wang Chen bahkan lebih kuat daripada Flaming Moon. Dengan bantuan bayi reinkarnasi, Wang Chen ditakdirkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Faktanya, Wang Chen telah memahami puncak dao dan menguasai jalan reinkarnasi. Hal ini semakin memudahkan Wang Chen untuk melintasi jalan reinkarnasi. Jika bukan karena obsesi yang tidak bisa dilepaskan, perjalanan Wang Chen akan lebih mudah daripada perjalanan Flaming Moon. Namun, bagaimanapun juga, keduanya berhasil melintasi jalan reinkarnasi dan tiba di akhir, bukan? Ketika Wang Chen dan Flaming Moon tiba di akhir, mereka menemukan Tuan Muda Ketiga dan yang lainnya. Dengan bantuan teknik rahasia Flaming Moon, Wang Chen dan Flaming Moon menyembunyikan aura mereka dan bersembunyi di belakang mereka. Mereka sedang menunggu. Mereka sedang menunggu Tuan Muda Ketiga untuk memadukan jimat dan membuka alam rahasia reinkarnasi yang legendaris. Pada saat itu, Wang Chen, yang bersembunyi di kegelapan, gemetar. Itu bukan karena takut, tapi karena kegembiraan. Dia tahu bahwa dia punya peluang untuk berhasil. Terutama ketika Tuan Muda Ketiga memuntahkan darah terus-menerus dan mengeluarkan sejumlah besar energi untuk memadukan jimat tersebut, Wang Chen bahkan lebih yakin akan hal ini. Tuan Muda Ketiga memusatkan seluruh perhatiannya untuk membuka penghalang. Faktanya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Konsekuensi dari melakukan hal itu adalah dia mengabaikan Wang Chen, yang bersembunyi di kegelapan, dan memberi kesempatan pada Wang Chen. Semuanya berjalan sesuai rencana Wang Chen. Ketika Tuan Muda Ketiga memadatkan jimat itu dan melemparkannya ke penghalang, Wang Chen tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Kesempatannya telah tiba. Dia menahan napas dan fokus. Akhirnya, saat Tuan Muda Ketiga hendak menuai hasil kemenangannya, Wang Chen dan Flaming Moon mulai bergerak. Inilah alasan dari kejadian saat ini. Melihat Wang Chen muncul, mata Tuan Muda Ketiga melebar karena marah. Tuan Muda Ketiga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Wang Chen. Wang Chen, itu adalah Wang Chen. Tuan Muda Ketiga telah memikirkan kemungkinan masalah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan membawa masalah kepadanya adalah Wang Chen. Faktanya, dalam rencana Tuan Muda Ketiga, Wang Chen adalah bagian dari pembukaan alam mistik ini. Dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan Tuan Muda Ketiga. Namun kini, Wang Chen muncul dalam peran lain. Dia ingin bersaing dengannya dan mencuri hasil kerja kerasnya. Kemarahan Tuan Muda Ketiga sungguh tak terbayangkan. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Melihat Wang Chen dan Flaming Moon telah memaksa ahli terakhir dari pavilion pembantaian naga mundur dan menuju ke arahnya, Tuan Muda Ketiga merauh marah. Dia sangat marah. Semut berani menantang otoritas Tuan Muda Ketiga. Dia meminta kematian. Karena itu masalahnya, dia akan membunuh Wang Chen. Niat membunuh Tuan Muda Ketiga melonjak. Sudah pasti Tuan Muda Ketiga tidak merasakan niat membunuh seperti itu selama bertahun-tahun. Tuan Muda Ketiga menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Bam-bam-bam. Serangan telapak tangan bisa mengguncang langit dan bumi. Seberapa kuatkah Tuan Muda Ketiga? Sulit untuk dibayangkan. Bahkan Wang Chen tidak tahu seberapa kuat kembarannya. Merasakan gelombang udara yang kuat, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Chen, aku akan memblokirnya. Kamu, cepat masuk. Tidak hanya Wang Chen, ekspresi Flaming Moon juga menjadi sangat serius. Flaming Moon sudah tahu betapa kuatnya Wang Chen. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Tuan Muda Ketiga saat ini sudah cukup untuk membuat Flaming Moon gemetar ketakutan. Melihat Wang Chen diincar oleh Tuan Muda Ketiga, sosok Flaming Moon melintas dan muncul di depan Wang Chen. Ledakan. Menghadapi serangan Tuan Muda Ketiga, Flaming Moon tidak takut sama sekali. Dia menghadapi serangan Tuan Muda Ketiga secara langsung. Angin dari telapak tangannya menderu dan angin dari tinjunya seperti guntur. Meninggalkan jejak yang mempesona, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dalam sekejap mata. Bang-bang-bang. Gelombang yang mengamuk. Seluruh dunia seakan-akan terbalik. Suara dentuman itu terus berlanjut tanpa akhir. Di tengah gelombang udara yang menakutkan, bahkan sosok Wang Chen, yang sedang menyerang ke depan, terhenti sejenak dan tidak bisa lagi bergerak maju. Serangan yang mengerikan. Puff. Darah menyembur kemana-mana. Saat keduanya bertabrakan, sosok Flaming Moon tiba-tiba bergetar. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Sosok Flaming Moon terlempar. Retak-retak-retak-retak. Wang Chen bahkan bisa dengan jelas mendengar suara patah tulang yang berasal dari tubuh Flaming Moon. Serangan habis-habisan Tuan Muda Ketiga hampir menghancurkan Flaming Moon. Pada saat ini, gerakan Dewa Flaming Moon jelas-jelas telah menjadi ilusi. Jelas sekali, pasukan reinkarnasi mulai melindungi Flaming Moon, mencoba menariknya keluar dari ruang ini. Tidak, bulan menyala. Melihat Flaming Moon dalam keadaan ini, mata Wang Chen melebar dan dia meraung keras. Entah kenapa, Wang Chen merasakan rasa takut saat ini. Meskipun dia tahu Flaming Moon tidak akan jatuh, Wang Chen masih khawatir. Setidaknya, Wang Chen tidak ingin Flaming Moon meninggalkan ruang ini begitu saja. Ini karena Wang Chen tahu betul bahwa dia berhutang terlalu banyak pada Flaming Moon. Kali ini, dia tidak mau berhutang lagi padanya. Sekarang, Flaming Moon menggunakan hidupnya untuk mengulur waktu bagi Wang Chen. Selama bargier safari diskretiri dan kemudian saya ingin Flaming Moon. Jika telah memberitぎ, di wilayah, dia tidak akan jatuh. Sekarang, tangください.